Kita pada pagi hari ini, Ibu Oktaria Ardika Putri, SSI MM, dan Kak Mahyatul Fikria. Yang tak lupa kami hormati juga seluruh peserta webinar pada pagi hari ini, yang berkenan hadir di tengah-tengah kita, walaupun acara webinar kita hari ini berlangsung secara online. Karena pandemi yang belum usai, jadi kita belum bisa bertemu secara offline. Serta seluruh rekan-rekan panitia yang sudah membantu saya pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah merimpahkan rahmat dan taufik hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara webinar public speaking pada hari ini dengan keadaan sehat balafiat. Amin. Selanjutnya, perkenalkan saya, Alvin Anur Afifah, selaku pembawa acara dan sekaligus moderator pada webinar public speaking pagi hari ini. Sebelum memulai webinar kita pada pagi hari ini, perkenankan saya menjelaskan mengenai gambaran umum tentang webinar ini. Kegiatan webinar ini merupakan program kerja kuliah kerja nyata saya yang dilaksanakan secara online atau daring. Hal yang melatar belakangi adalah kebutuhan anak muda yang akan kemampuan public speaking-nya yang belum baik atau belum maksimal. Serta kemampuan untuk mempraktikkan kemampuan public speaking-nya di dunia kerja. Oleh sebab itu, saya mengusung tema upgrade your public speaking for your career. Yang artinya, upgrade public speaking-mu atau upgrade skill public speaking-mu untuk karirmu di masa yang akan datang. Berikut saya bacakan susunan acara pagi hari ini. Yang pertama yakni pembukaan. Yang kedua langsung pemaparan materi sekaligus diskusi. Dan yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka bersama-sama acara webinar kita pada pagi hari ini dengan doa bersama agar kegiatan berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Amin, 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 ya robbal alamin. Selanjutnya, sebenarnya hari ini kita mau ada sambutan dari Ibu Wakil Dekan 1, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dari IIN Gediri, yaitu Ibu Naning. Tapi pagi ini beliunya berhalangan hadir karena beliau juga harus ada sidang mengenai penelitian beliau. Jadi, kita langsung saja penyampaian materi yang pertama dari Ibu Oktaria Ardika. Sebelum materi dimulai, saya bacakan kurikulum VT beliau. Nama lengkap Oktaria Ardika Putri SSIMM. Beliau beralamatkan di Jalan Sumber Ayu 10 Gang 1 RT26 RW4, Karangkates, Sumber Kucung, Kabupaten Malang. Beliau adalah dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IIN Gediri. Beliau juga sebagai tenaga ahli DPRD Provinsi Jatim hingga sekarang. Dan beliau juga adalah salah seorang public speaker yang terkenal di Jawa Timur, teman-teman. Jadi, nanti teman-teman bisa belajar bareng sama Ibu Oktar gimana sih cara public speaking yang baik, gimana caranya nanti teman-teman bisa mengaktikasikan public speaking untuk karir teman-teman ke depannya. Baik, itu sedikit perkenalan dari Ibu Oktar, sedikit CV dari Ibu Oktar. Selanjutnya, waktu dan tempat kami silakan kepada Ibu Oktar untuk memulai materinya. Baik, terima kasih banyak moderator Mbak Alvina. Terima kasih banyak karena sudah ini ya, sudah membacakan guru-guru kita saya dan mohon izin. Oke, terima kasih sudah dibantu untuk sharing juga. Baik, sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua ya. Dan tentunya semoga pada pagi hari ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan, terus kemudian tetap jaga protokol kesehatan bagi yang berada di luar atau mungkin nggak di rumah, nggak dalam ruangan gitu ya. Baik, berikut mungkin tadi sudah dibacakan sama Mbak Alvina dengan sangat baik, kalau misalkan saya adalah dosen Fabian Kediri, terus kemudian penaga ahli di DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan kalau misalkan tadi dibacakan terkait pekerjaan saya sebelumnya, apa sih, kenapa sih kita bahas karir juga, seberapa penting public speaking buat karirnya Mas dan Mbak. Tapi sebelum itu, agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita baca-bacaan Mbak Semalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Pada pagi hari ini saya juga appreciate banget sih kepada ini ya, materi kedua pada hari ini. Pada pagi hari ini juga sangat luar biasa karena berada dari luar kampus, ada Mbak Mafia Tulfitria. Saya lihat, jadi saya juga keren banget Mbak Mafia. Halo Mbak Mafia. Halo Ibu, sehat Ibu. Alhamdulillah, baik. Terima kasih banyak Mbak Mafia karena beliau juga merupakan brand ambasado dari Koro Aya. Baik. Jadi saya juga sempat lihat TikTok-nya dulu, saya lihat mulai story-story ya biasalah stalking dulu gitu kan. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Baik. Kalau misalkan Mas dan Mbak melihat kalau di sini ada foto-foto saya, mungkin. Oke. Jadi saya mulai public speaking juga mulai masa kuliah. Jadi di kuliah dulu tahun 2011, saya ikut paduan suara. Sampai tahun 2013, mulai tahun 2013, itu akhirnya saya masuk ke dunia radio. Nah, di situlah saya mulai mendalami namanya public speaking, utamanya lebih pada radionya. Ingat, kalau misalkan public speaking berarti ngomong dong depan orang. Tapi apakah ngomong aja sih di tengah pandemi seperti ini, di era digitalisasi seperti saatnya? Enggak. Nah, di sini ada beberapa foto saya ketika saya manggung. Jadi saya juga MC juga. Beberapa tahun saya juga masuk di gempar atau gerombolan MC Presenter yang ada di Malang. Terus kemudian, kalau moderator, Alhamdulillah, ada acara nasional dan internasional yang pernah saya bawakan. Terus kemudian acara pemerintah. Sebenarnya, saya yang bawain apa aja sih? Kalau misalkan kita lihat di depan, mungkin kalau misalkan di kampus saya enggak terlalu ekspor. Tapi kalau misalkan di acaranya karena public speaking buat karir, saya juga cerita dong karir saya sebelumnya seperti apa. Baik. Jadi dari MC, dari satu tempat ke satu tempat. Terus kemudian moderator, mulai moderator acara yang biasa, sampai akhirnya acara nasional hingga internasional. Dan mulai MC yang biasanya non-formal, atau huri-huri acara yang seneng-seneng, sampai acara pemerintahan, sampai didatangi Pak Jokowi, terus kemudian Menteri, hingga DPRD. Nah, di tengah-tengah, ini mungkin ketika Mas dan Mbak nge-klik gitu kan ya, nama Oktaria Ardika, itu bakalan muncul beberapa berita tentang saya. Mungkin mulai saya ASDOS, mulai saya dosen di Universitas Kanjuruan Malang, hingga protokol di Pemkap Malang. Oke. Mungkin bisa di next? Oke. Sebenarnya di sini ada hal yang ingin saya jelaskan juga, kenapa sih public speaking dan komunikasi efektif perlu dipelajari dan dipaktikan saat ini? Apa sih manfaatnya bagi mahasiswa atau karir masa depan Anda semua? Oke, next. Next slide. Nah, penelitian itu menyatakan 70 persen kesalahan di dunia kerja adalah hasil dari komunikasi yang buruk. Bayangin, kalau misalkan pada saat saya menjadi protokoler, atau saat saya ngemsi suatu acara, saat saya moderator suatu acara, ingat, suatu hal yang diperhatikan adalah audiens. Dan dalam kehidupan kerja, hal yang paling penting adalah relasi. Nah, relasi itu siapa sih? dan bagaimana building dari relasi itu. Misalkan, saya ngebawain suatu acara gitu ya. Relasi kita adalah orang-orang, siapapun itu yang hadir dalam acara itu. Jadi, kesempatan besar kita untuk dapat menjalin hubungan, baik hubungan kerja, relasi bisnis, dan sebagainya dalam acara itu. Entah ke depannya bakal diminta untuk misi acara lagi, atau seperti apapun. Nah, ini dia. Jadi, memang kesalahan di dunia kerja adalah hasil dari komunikasi yang buruk. Oke. Saya juga bakalan cerita. Oke, kalau boleh tahu, ini waktu saya berapa menit ya? 45 menit, Ibu Oktata. Oke, nanti kalau misalkan kurang 5 menit, mohon diingatkan ya, Mbak Lufina. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Baik. Jadi, di sini saya pernah mengisi sebuah acara. Jadi, acara itu awal-awal dulu di kampus, kampus, ya tahu sendiri kan? Kita nggak ngelihat berapa nominal yang kita dapetin dulu. Ingat, kalau misalkan kita melakukan suatu pekerjaan, jangan, berapa sih gaji yang bakal saya dapet? Gitu ya. Nah, tapi adalah pengalaman apa yang kita dapatkan. Jadi, waktu itu saya sempat nge-MC itu mulai dikasih nasi kotak. Tahu nggak sih? Nasi kotak biasa sama aqua. Kalau itu beruntung. Kalau enggak, kadangnya cuma aqua gelasan aja. Atau kalau enggak, cuma jajan sama aqua. Oke, jadi kalau misalkan Mas dan Mbak ada diminta buat MC ataupun moderator di kampus, jangan ngarepin suatu hal yang gede dulu. Bahkan, apa ya, acara yang sekelas pemerintahan yang datang dari RI 1 pun itu belum tentu nominalnya segede yang kita ekspektasiin. Oke. Sekali lagi, adalah pengalaman yang kita dapatkan. Karena itu nggak akan terulang lagi. Jadi, waktu itu saya ngisi dihadiri salah satu menteri. dari kooperasi. Nah, ingat sekali lagi bahwa link yang ada itu adalah bisa kita jadikan relasi dalam bekerja. Nah, saya totalitas dong, walaupun saya dan-dan gitu kan ya, saya harus make up dulu, belajar make up dulu, dan sebagainya. Terus kita tampil yang semaksimal mungkin. tapi ternyata gajinya nggak soal ya, nggak apa-apa sih. Tapi waktu itu dihadiri menteri gitu kan. Keren dong. Setelah dihadiri menteri, dari situ saya ngomong dong, saya nggak tahu waktu itu gimana protokoler, gimana tata aturan, tata cara kita ngadepin pimpinan. Dulu nggak tahu sama sekali, apalagi zaman kuliah. ya mas dan mbak juga, kalau misalkan kita harus belajar undang-undang dulu, nggak mungkin dong. Dan undang-undang saya pelajari tahun 2018. Nggak mungkin saya pelajari di tahun 2013-an. Nah, jadi pada saat saya membawakan acara tersebut, di akhir acara, jadi itu tahun 2013 saya lulus S1, memang tadi gelar saya dokter candidate gitu ya, gelarkan segera lulus karena menempuh studi S3, SSI, berarti saya dari kimia, MM-nya manajemen. Bu, itu kok nggak linier gitu? Pasti banyak pertanyaan sih. Oke, jadi dari SSI itu, dari kimia, saya lulus 3 tahun 1 bulan. Nah, itu tanpa percepatan, tapi memang saya melakukan beberapa penelitian hingga ke internasional waktu itu jurnalnya, Alhamdulillah. Nah, setelah itu otomatis kita cari kerja dong. Nah, ketika cari kerja kita bingung banget, ini harus gimana ya? Kalau misalkan orang bilang, berdasarkan kamu anaknya siapa, kamu kenalannya siapa, ya jujur, saya dari desa kan tadi, dari desa Karakates, kecamatan Sumber Pucung, keupatan Malang. Kalau mas dan mbak tau, itu adalah tempat yang digunain buat KKN. Terus orang tua saya juga ASN, tapi bukan sampai kepala dinas apa, ini enggak. Karena sama-sama orang biasa bangun relasi dari siapanya, dari diri kita sendiri. ingat, bahwa ada orang bilang, kalau misalkan, kalau misalkan kita terlahir biasa dan miskin, itu bukan, apa itu tidak salah gitu loh. Tapi yang salah adalah ketika kita tiada dalam keadaan miskin dan tanpa, itu berarti kan kita kurang berjuang dong dalam hidup. Oke, jadi dari situ saya kenal lah direktur dan juga manajer GM dari Jawa Pos Radar Malang. Oke, saya di sini sebut merek ya. Nah, waktu di awal-awal karena orang yang ngeliat saya berani banget buat ngomong sama menteri gitu kan. Nah, akhirnya saya ditawarin dong setelah acara selesai selama dua hari, di akhir acara saya ditawarin. Udah dapat kerja belum? Belum, Pak. Ini masih cari-cari. Oke. Kamu cari pengalaman atau kamu cari duit? Kalau bisa dua-duanya, Pak. Tapi saya utamain pengalaman dulu karena saya belum punya pengalaman kerja sama sekali. Oke. Seandainya komunikasi saya langsung apa ya, saya nggak aware gitu, saya nggak nerima gitu. Gimana? Kalau misalkan saya ketus, maaf, Pak. Saya carinya duit yang besar yang sesuai dengan pelulusan saya. Saya kuliah susah-susah, Pak. Gimana seperti itu? Akhirnya saya terima dong. Walaupun mungkin saya nggak ngarep gaji sama sekali. Nggak ada bayangan berapa juta, nggak ada. Jadi memang saya murni di situ. Nah, ketika itu tahu nggak SSI, Sarjana Kimia, Sarjana Science, pertama kali kerja di bidang apa? Coba. Ayo. Nah, ini mungkin agak nyelentang banget karena ternyata saya harus menjadi seorang wartawan. Wartawan ekonomi dan bisnis. Dan lebih pada komunikasi bisnis. saya juga pertama belum punya basic buat nulis yang baik. Paling cuma nulis diary. Oke. Jadi, saya bilang di depan sama manajernya, sama general manager, sama direkturnya, mohon maaf, saya kemampuannya seperti ini nih. Nah, terus kemudian setelah saya sharing seperti itu, beliau akhirnya apa? Ngajarin. Seandainya saya nggak komunikasi di depan dan saya merasa pinter segalanya, ya, akan malah salah kaprah dong. Nah, dari situ, akhirnya, saya dinaikin jabatan sampai sekretaris direksi di Jawa Posa Narmalang. Nah, setelah jadi sekretaris direksi, akhirnya saya mengundurkan diri karena saya harus melanjutkan studi S2. Nah, sebelum itu, akan ada next slide dulu. Oke, next slide. Nah, sebenarnya, kalau misalkan keburukan dan kesalahan umum dalam public speaking atau komunikasi publik itu apa sih? Yang pertama, ada dari speaker atau pembicara dan juga dari audiens atau pendengar. Kalau misalkan dari speaker, kita ngomong, pertama, kurang perhatian pada audiens. Saya nggak ngeliatin nih siapa aja sih yang hadir, siapa sih yang harus saya asapa, saya nggak ngeliatin. Itu adalah merupakan suatu kesalahan terbesar dalam public speaking. Terus, yang kedua, menggunakan kalimat emosional. Waduh, bahkan dari tadi emosi bukan emosi sih, tapi lebih pada semangat ya. Tolong dibedain. Memberikan informasi yang salah. Hati-hati. Sekarang banyak hoax. Terus, mengalihkan pembicaraan. Pembicaraannya kemana, temanya apa, jalannya kemana. Terus, tidak merumuskan pesan sesuai penerima atau audiens. Jadi, pesan itu harus disampaikan baiknya secara runtuk dan runut. Terus, cepat-cepat berbicara. Oke, cepat berbicara, terlalu banyak gagasan dan tidak berhubungan. Jadi, baiknya adalah setiap kali kita ngomongin. Mungkin tadi agak cepat karena waktu juga nepet ya. Jadi, mungkin bisa dibesarkan dulu. Oke, jadi, harus ada gagasan yang runut dari awal hingga akhir. Kadang bahasa sulit dipahami. Kita melihat audiens kita, harus mengenali audiens dengan siapa kita ngomong, dengan siapa kita ngobrol, mungkin nanti Mbak Makhya akan lebih baik ya. Karena seumuran nih, kita juga seumuran dong. Terus dan lain sebagainya. Baik, ada gangguan atau apapun. Kalau dari audiens, yang pertama adalah audiens tidak memperhatikan. Apalagi di tengah online seperti ini, itu banyak banget audiens yang hanya memburu sertifikat. Jadinya, pesan tidak bisa disampaikan dengan baik. Terus, menjawab sebelum mendengar lengkap. Jadi, ketika kita menjawab pertanyaan orang, baiknya adalah kita dengarkan terlebih dahulu. Ingat, public speaking banyak. Pelatihan public speaking banyak. Tapi satu, public listening, di mana kita harus mendengarkan, memperbesar pelingas lebar-lebarnya, itu belum ada. Padahal itu sangat penting banget buat menunjang public speaking kita. Terus, menilai benar, salah sebelum paham. Jadi, sebelum menilai seseorang, ini salah atau benar sih? Nah, itu kita harus memahami dulu apa yang disampaikan. Terus kemudian menggunakan kalimat kasar atau emosi. Ingat, don't judge the book, it's cover. Jangan judge seseorang dari cover-nya dulu. Tapi, pahami dulu orangnya, mampuanya apa sih? Bertanya terlalu banyak. Bertanya terlalu banyak. Bertanya boleh, gitu ya. Tapi ingat, ada efisiensi. Apa sih? Atau bahkan, satu pertanyaan dapat mewakili banyak pertanyaan cuma lebih bagus lagi. dan lain sebagainya. Oke, next slide. Oke, di sini ada Profesor Laswell dari Amerika itu mengatakan komunikasi dan lingkup masalahnya itu adalah pada siapa yang bicara. Oke, kenapa siapa? karena kadang dalam orang public speaking, orang di depan, kadang ada yang memasalahkan siapa yang bicara. Siapa tahu mantannya, siapa tahu musuhnya, siapa tahu, wah, pokoknya banyak banget lah ya. Terus, apa? Apa sih yang dibicarain? Menarik nggak sih? Worth it nggak sih? Terus, media apa? Karena saat ini kita masuk di era digitalisasi, gitu kan. Kita harus tahu media apa yang paling sesuai. Youtube, kayak Mbak Makhya, TikTok, dan lain sebagainya. Itu harus bisa disampaikan dengan baik dan bagaimana caranya. Ini adalah suatu hal yang sangat berkesenambungan dalam komunikasi, apalagi dalam bekerja ketika kalian presentasi juga, ini sangat berpengaruh. Sekali lagi, jangan menilai orang berdasarkan dari subjektifnya. Oke, jadi subjek siapa orangnya aja, tapi apa, terus bagaimana isinya. Oke, next slide. Oke, jadi kalau misalkan kita bilang public speaking, ini tentunya Mas dan Mbak sudah tahu ya, tadi bahwa public speaking itu adalah dua kata dalam bahasa Inggris, ada public dan speaking. Kalau public umum, masyarakat halayak, luas, terus speaking adalah bicara dan juga pembicaraan. Kalau public speaking, berarti bicara publik atau pembicaraan di depan public speak. Ya apa sih? Oke, next slide. Nah, arti public speaking, kalau misalkan kita lihat, yang pertama adalah kelancaran bicara. Tapi ingat, di sini adalah sebuah cara dan seni berbicara. Tentunya nanti, seperti saya dan Mbak Mahi, yang mungkin nanti bisa diperhatikan ya, dua orang, sama-sama perempuan, gitu kan, akan berbeda dalam seni menyampaikan suatu informasi. Yang pertama, dari kelancaran berbicara, dari mengontrol emosinya, terus pemilihan kata yang tepat, serta nada bicara, kemampuan untuk mendalikan suasana, serta penguasaan bahan yang akan dibicarakan. Kalau misalkan kita dalam gedung, sangat enak banget tuh. Saya sempat juga ngisi sebuah acara nih. Ya, saya sharing bahwa acara tersebut dihadiri oleh kepala BI, terus kemudian kepala dari beberapa perbankan, ada kepala OJK dari seluruh Indonesia secara nasional, ini dia, mengendalikan suasana, jadi dari IONya itu minta bahwa suasananya harus seperti di gedung, walaupun kita sedang zoom meeting seperti ini. Oke. Itu merupakan suatu tantangan. Karena apa? Karena ketika kita salah sedikit atau ketika nada bicara tidak kita atur, ingat adanya penekanan, terus kemudian mimik kita, gitu kan ya, ekspresi wajah itu sangat menunjang banget dalam public speaking ini. Jadi ini harus sangat diperhatikan. Caranya gimana Bu Okta? Jadi caranya adalah kita bisa latihan setiap hari. Kayak misalkan nih, ketika saya belajar public speaking, gitu kan ya, itu memang dari satu persatu itu dari tahapnya itu nggak langsung saya ngisi acara besar, enggak, tapi step by step. Pernahkah salah? Ya pernah dong, gitu loh. Dapti dari kesalahan itu, gimana cara kita bisa upgrade ke depannya biar lebih baik. Satu, terus kemudian sering-sering namanya koreksi atau kadang saya sering banget buat record atau videoin ketika saya ngebawain acara. Terus bandingin juga dong, karena kalau misalkan kita gabungin sama manajemen, ya jadi gimana sih biar kita laku juga di luaran, gitu kan. dari yang kabupaten, terus kemudian menuju provinsi, provinsi nasional hingga internasional. Gimana sih caranya? Ini kita juga perlu yang namanya upgrade. Nah, upgrade gimana caranya? Kita lihat yang laku di pasar nasional seperti apa, yang laku di pasar provinsi seperti apa, dan juga yang laku di pasar internasional seperti apa. Bahkan, saya tidak jarang juga, jadi kemarin ada internasional webinar juga yang diadakan PBI IAIN Kediri, itu ada tiga. Jadi, tiga orang ini adalah dua, moderator, satu MC, dan dua orang ini merupakan senior saya di IAIN Kediri, sangat luar biasa, jadi dia juga sering mengisi acara internasional dan nasional. Nah, kita bertiga, kadang juga sharing, misalkan dalam dunia kerja, kita juga harus yang namanya membangun relasi juga, walaupun kita sama-sama dalam MC dan moderator, tapi baiknya adalah kita saling sharing. Kak, ini gimana sih? Gininya, eh Kak, ini bahasa Inggrisku kurang nih, eh Kak, ininya baiknya gimana ya? Eh, aku ngomong kayak gini kurangnya apa ya? Oke, jadi dari situ kalau misalkan kita tidak punya tutor, kita terhambat misalkan belajar dari YouTube ini kurang, ini kurang, gitu kan ya, atau ngomong di depan layar kaca kurang, atau di depan layar handphone kurang, nah, yang kita lakuin adalah saling sharing dengan orang berdekat, dimana saling dukung, kalau bisa adalah membangun circle, circle yang positif atau lingkungan yang positif itu akan baik buat kita. Oke, jadi ingat, kita bisa tumbuh dari circle kita sendiri, apakah kita harus milih wilayah circle, sebenarnya enggak sih, kita bisa beradaptasi atau kita bisa kenal sama siapapun, berkomunikasi dengan siapapun, tapi ketika dalam suatu hal kita, kalau misalkan saya sendiri membangun circle itu, gimana kalau misalkan satu orang yang biasanya kita bisa saingan gitu kan, tapi kita bisa kerja sama di situ, itulah tantangannya. Oke, next slide. Oke, kalau misalkan dari definisi public speaking tentunya dari Amy Slegel tahun 2009 dalam 21st Century Communication, reference handbook, inti dari public speaking itu adalah menyampaikan pesan kepada publik bukan hanya kata atau words, melainkan juga dengan bahasa tubuh. Itu kenapa kalau misalkan saya zoom gitu kan, kalau bisa saya klik, karena saya suka tangannya gini gitu kan ya. Nah, itu akhirnya layarnya saya atur sedemikian lupa. Atau bahkan kalau misalkan saya ngebawain acara yang lebih besar lagi, saya pakai lensa tambahan. Nah, misalkan seperti itu. Ada voice, suara, dan juga gambar. Voice juga biasanya baiknya adalah menggunakan microphone eksternal gitu kan, kalau misalkan selama masih bisa saya endur, ini tuh cuman pakai headset yang saya taruh di tangan gitu kan, di mana dia bisa lebih memperjelas suara yang saya sampaikan. Oke, next slide. Ini tadi ada public speaking, ada verbal, vokal, sama visual. Mungkin Mas dan Mbak yang mengikuti pelatihan public speaking sebelumnya mungkin sudah pernah mendapatkan ini gitu kan ya. Verbal, pesan yang kita kirimkan, vokal suara yang kita sampaikan, serta visual, bahasa tubuh. Nah, ini pada saat ini di tengah pandemi, gitu kan ya, di tengah era digitalisasi seperti saat ini, di mana semua event banyak menuju ke digital. Apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus sering banget buat set kamera, kita harus menguasai yang namanya alat. Karena gimana pun, saya juga appreciate sih sama Mbak Makhya tadi ya, karena di era saat ini adalah menuju ke TikTok. Oke, kalau saya banyaknya di Instagram, mulai branding dan sebagainya. ketika masuk ke TikTok, terus kemudian YouTube, kita lihat banyak banget kayak misalkan YouTuber, TikToker, lain sebagainya. Nah, mereka mainnya di mana sih? Biasanya adalah lebih pada alat yang digunakan. Kameranya, terus pengaturan cahaya, mungkin ring light, lain sebagainya itu memang harus, dan memang harus ada gitu loh. Sekarang harganya juga sangat ini ya, terjangkau, misalkan di Shopee, Tokopedia, dan sebagainya, harganya mulai Rp39.000 pun sebenarnya kita udah dapet yang namanya ring light. Atau bahkan berapa, satu set udah berapa itu sebenarnya sudah murah-murah banget saat ini. Oke, next slide. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat dari ruang lingkup public speaking, ya, jadi ada retorika, pidato, MC, presenter, narasumber, atau speaker, pencerama, kotip, dan lain sebagainya. Ini adalah ruang lingkup dari public speaking nih. Kalau misalkan masuk di dunia kerja, di mana Bu Okta? Oke, selain bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang, yang kedua adalah ketika suatu perusahaan tersebut, ya, ketika kita memiliki kemampuan lain, selain misalkan, mohon maaf nih ya, misalkan saya dosen nih, dosen, terus kemudian dosen ekonomi dan bisnis. Oke, terus kemudian saya punya pekerjaan lain sebagai MC awalnya. Oke, berarti akan menambah di perusahaan tersebut atau kantor tersebut. Jadi, misalkan radar malang dulu, nggak perlu dong nyari MC dari luar, cukup kita aja, tapi ternyata sudah mencakup keseluruhan. Terus kemudian secara sumber daya manusia, perusahaan akan mikir, oh berarti kita cukup bayar satu orang, tapi dia bisa segalanya. Itu juga merupakan nilai tambah atau nilai plus buat kita ya. Terus, ketika ada suatu acara atau apapun, awalnya kita akan nggak melihat berapa nominal yang didapat. Tapi ingat, ketika kita melakukan hal, semua hal, 100 persen, maka kita akan mendapatkan 100. Jangan dilihat dari nominalnya. Misalkan, mohon maaf, bisa di-mute bagi yang nggak bicara, oke, terima kasih. Jadi gini, misalkan dulu di webinar gitu ya, atau di beberapa event, saya emang nggak digaji sesuai dengan budgetnya. Misalkan, saya budget 2,5 sampai 3 juta awal dulu. Terus kemudian, ketika kita di-link 1 juta, apakah kita yang 1 juta dikasih 10 persen penampilan, yang bayar 3 juta kita kasih 100 persen. Nggak dong. Karena kita udah di-link, berarti kita konsekuensi. Jadi, berapapun bayarannya, dibayar atau enggak, terus kemudian sesuai dengan bayaran kita sebenarnya, atau enggak, kita harus menampilkan 100 persen. Dan ingat, apa yang kita lakukan 100 persen, kita akan mendapatkan 100. Contohnya apa? Jadi, ketika saya ikhlas, yaudahlah, hitung-hitung kita amal, kita sharing, atau apapun lah. Terus kemudian, ingat bahwa kita akan mendapatkan sesuatu hal yang lebih. Maksudnya, hal yang lebih adalah, kita dari satu event ini, banyak orang luar, ketika melihat YouTube, dari Febi, misalkan, akhirnya nawarin saya, buat jadi moderator di sana, MC dan moderator acara nasional, ada BI, dan lain sebagainya. Alhamdulillah dong, bahkan malah berkali lipat, bahkan sampai satu kali event, kita bisa dapat antara 5 sampai 10 juta. Nah, itu kan berarti, Alhamdulillah ya, kita berarti brandingnya berhasil dong, kita syukur-syukur buat branding, personal branding, karena kita nggak butuh buat building YouTube sendiri, tapi kita bisa numpang ini dulu nih. Kalau nggak, kita niatnya sharing, tapi akhirnya bisa lebih besar daripada sekarang, dan sebagainya. jadi semua itu ada hikmahnya sih kalau menurut saya, jadi berapapun bayarannya ketika kita konsekuensi untuk ngisi acara tersebut, ketika kita kerja di tempat tersebut, selalu berikan yang namanya 100%. Jangan, mungkin ada orang yang bilang kerja-kerja-kerja terus tipes. Nggak, kalau misalkan kita bekerja di lingkup yang kita sukai, apa yang kita gemari, insya Allah itu akan menjadi berkah buat kita, dan insya Allah juga jadi ladang rejeki ya. Oke, next slide. Oke, ini sudah saya sebutkan tadi ya, bahwa public speaking, ilmu aplikatif, ada seni, dan juga praktik. Oke, next slide. Nah, ini dia, faktor penghambat komunikasi publik. Yang pertama adalah latar belakang sosial budaya, bahasa, sikap, waktu, jarak, lingkungan, dan media. ketika di dunia kerja, masuknya juga ini nih, Mas dan Mbak. Jadi, ketika latar belakang sosial budaya, itu juga sangat berpengaruh. Misalkan saya dari Malang, gitu ya. Jadi, waktu mengisi acara di Kediri, gitu lah, itu perbedaan dari sosial budaya, dari budaya utamanya, dari culture-nya. Itu sangat berbeda banget. Kalau misalkan di Malang, kita ngisi acara, gitu kan, kita ngomong sama I.O. misalkan, atau kita ngomong sama kru, tim dari event tersebut. Kita ngomong, Mas mohon maaf nih, ininya kurang ini nih, kurang ini. Enak banget. Tapi ketika di Kediri, beda lagi, apalagi di lingkup pendidikan. Akan beda. Bedanya gimana, Bu Akta? Iya, bedanya adalah Ngapun Tan, Bapak Ibu, menikau kirang Niki. Nah, itulah. Jadi, kita harus memahami budaya atau penelitian belakang sosial yang ada di suatu daerah. Oke. Bahasa tadi udah masuk ya. Sikap, kalau di Malang, eh Pak, itu dong, itu dong, gampang. Ketika di kota besar, Mas, itu dong yang ininya, kurang ini. Enak. Tapi ketika di lingkup pendidikan, beda lagi. Maapun Tan, Bapak Ibu, menikau, jadi, memang ada culture tadi ya. Jadi, jadi ada culture, terus kemudian sikapnya ini berpengaruh. Lingkungan, juga media, apa sih yang digunakan? Kayak misalkan dalam ruangan, ini saya menyampaikan sesuatu hal, atau apapun, ketika kita rapat online sekalipun, ini bergantung pada media juga. Dimana kita kadang harus nih, dalam public speaking juga, kenapa saya ngajarin, dimana kita harus bisa on, untuk video, untuk menghargai pimpinan kita dalam menyampaikan suatu pesan, ataupun menyampaikan informasi. Jangan sampai pura-pura apa, terus pura-pura dirisikin gitu kan, langsung ditiup kayak gitu, langsung, wah, dirisik nih, Enggak, tapi kita harus tahu, inilah yang jadi penghampat komunikasi. Bahkan komunikasi dalam perusahaan, atau penerjaan. Oke, next slide. Oke, bagaimana sih solusi, dan cara praktis public speaking, dan komunikasi efektif? Oke, next slide. Oke, jadi apapun yang kita lakukan, sebenarnya adalah komunikasi. Kita upload di sosial media, itu juga termasuk salah satu, cara untuk komunikasi kan, melalui gambar, tulisan, dan lain sebagainya. Terus, adalah cara kita memulai pembicaraan, seringkali menentukan hasil komunikasi. Oke, bagaimana cara kita memulai di awal, that's why, kenapa di awal tadi saya bilang, Halo, Assalamualaikum, kalau misalkan di awal saya sudah, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, oke, langsung saja, nggak akan seru, nggak akan asik, gitu loh. Itu akan menentukan hasil dari komunikasi, gimana, kalau misalkan saya lebih seneng nih, ya, kita sharing, misalkan sama Mbak Mahya, sama Mbak Alpina, sama Mbak Siti, dan lain sebagainya, teman-teman yang hadir, saya lebih suka sharing, oke, gimana nih, oke, gini, seneng nggak, kayak gini, kurangnya apa? Saya lebih suka gitu, karena apa? Pertama, kita seusia mungkin ya, satu generasi, terus kemudian enaknya adalah, orang itu lebih, apa, enak dalam suasana santai, dalam suasana sharing, kalau udah kaku duluan, ya, sampai ending acara akan kaku, bahkan cenderung orang itu ngantuk, dan nilai, nggak asik, gitu ya, oke, yang ketiga adalah, cara kita menyampaikan pesan, selalu berpengaruh terhadap, bagaimana pesan itu, di, terima dan dipahami, itu kenapa saya tadi, kayak gini nih, ini kayak gini, saya ekspresif banget ya, walaupun dulu, waktu saya ngajar di Unikama, itu sempat, loh, karangnya ekspresif banget, gitu ya, ya, emang, karena apa? Biar kalian ingat, biar materi yang saya sampai ini, itu bisa masuk, jadi nggak, ketika kita di depan kelas, gitu ya, atau kita dalam webinar seperti ini, orang kadang biasanya cuma ngeliat aja, terus nantuk, terus lama-lama ditinggal, tadi ngomongin, nggak tahu ngomongnya, nggak jelas, oke, biasanya seperti itu, itu kenapa saya nyampeinnya langsung, ini kayak gini loh, kayak gini loh, gitu ya, ingat orang punya cara dan seru masing-masing, oke, next slide, oke, komunikasi yang sebenarnya adalah, pesan yang diterima, bukan pesan yang ingin disampaikan, jadi lebih pada pesan seperti apa, yang diterima oleh audiens, bukan pesan yang hanya ingin, ingin berarti belum ya, kedua, komunikasi itu merupakan jalan dua arah, itu kenapa nanti di akhir, saya sangat berharap mas dan mbak bisa tanya, dan sharing sama saya, dan juga sama benahnya, terus kita adalah apa yang kita bicarakan, kita sampaikan, kita berikan, dan kita lakukan, oke, kalau misalkan dalam diet, mungkin adalah kita adalah apa yang kita makan, gitu kan, tapi kalau dalam komunikasi, dalam pekerjaan, kita adalah apa yang kita bicarakan, kita sampaikan, kita berikan, dan apa yang kita lakukan, oke, next slide, oke, ini ada rangkaian keberhasilan, dalam pencapaian, suatu hal, ketika kita melakukan presentasi dalam pekerjaan, bagaimana cara kita berkomunikasi dalam pekerja, namanya di sini ada self-fulfilling property, atau pencapaian keberhasilan sesuai keinginan kita, ingat nilai kepercayaan, dan pikiran kita, yang pertama adalah, bagaimana orang bisa menilai bahwa kita bernilai, memberikan kita kepercayaan, serta bagaimana pemikiran kita, ingat ketika kita menyampaikan sesuatu, kita harus paham, apa yang kita sampaikan, oke, itu akan terlihat banget, terus yang kedua adalah, apa yang kita ucapkan dan lakukan, dan juga hasilnya seperti apa, itu kenapa ketika saya, wah, public speaking ya, saya senang banget nih, terima kasih ya, dari kelompok KKN ini, oke, next slide, fungsi komunikasi efektif adalah, mencapai pengertian satu sama lain, membina kepercayaan, mengkoordinir tindakan, merencanakan strategi, melakukan pembagian pekerjaan, serta berbagi rasa dan kepedulian, ini yang harus ada dalam suatu pekerjaan, atau dunia kerja, tadi saya mulai cerita MC dan sebagainya, tapi dalam semua itu, ada yang namanya organisasi, dalam suatu event, atau apapun, dalam suatu kelas, dan sebagainya, pasti ada organisasi, nah, ini adalah caranya, fungsi komunikasi efektif, biar ngerti satu sama lain, biar saling pengertian lah, terus membina kepercayaan, oke, nanti tugasnya buat ini, 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 ini ya, oke, saya percaya kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa, tapi tanpa ada komunikasi efektif, ini nggak akan tercapai, apalagi dalam suatu tercapainya, suatu tujuan, gitu kan, mulai kita perencanaan, terus organizing, actuating, hingga controlling, bagaimana suatu perusahaan, dapat mencapai target, atau goalsnya, itu adalah dalam merencanakan strategi, gimana mau merencanakan strategi, gitu kan, kalau misalkan udah fail di awal, atau gagal dalam membina komunikasi, akan amburadul dong, apalagi banyak miskomnya, terus berbagi rasa, dan kepedulian, ini yang sangat penting dalam komunikasi, adanya empati, misalkan di tengah pandemi, banyak orang WFH, terus banyak orang yang isoman, nah disini banyak, bagaimana kita harus mampu, untuk berbagi rasa, empati, dan kepedulian kepada rekan kerja, rekan sekelompok, dan sebagainya, oke, next slide, mohon maaf Ibu Okta, punya kurang 10 menit, kurang 10 menit, makasih Mbak Alvinan, sama Ibu Okta, oke, jadi kurang 10 menit ya, baik, disini ada tujuan komunikasi, yang pertama adalah, to inform, to entertain, to share, terus networking, terus inspiratif, motivatif, dan juga persuasif, ini merupakan suatu hal, yang saya, sampaikan, pada hari ini, mungkin dari awal hingga akhir, ketika, tadi memperhatikan saya, saya menginformasikan sesuatu, saya juga menghibur, eh gimana nih, saya cerita, terus kemudian, saya sharing, to share, terus networking, siapapun yang ada disini, baik Mas dan Mbak, mungkin lebih muda dari saya, saya nggak ngeliat usia, tapi bagaimana kita bisa berteman, oh kita bisa naik event apa, oh kita bisa jadi teman cerita, kita bisa bangun bisnis bareng, itu adalah tujuannya, networking, jaring, terus kemudian, inspiratif, motivatif, itu kenapa saya mengungkapkan perasaan, yang saya rasain, dulu seperti apa, itu adalah, nyentuh dari emosional, Mas dan Mbak yang ada disini, terus ada persuasif, gitu kan, menggerakan untuk bertindak, ayo kayak gini, yuk mulai kayak gini, kita berlatih, dan lain sebagainya, next slide, oke, next slide, oke, apa saja sih manfaat, komunikasi efektif, bagi Anda dan kita semua, oke, next slide, oke, tadi ini udah ya, mutual understanding, saling pengertian, positive thinking, harmony, cooperative, good jobs, terus kemudian happiness, and successfulness, jadi mulai, kebahagiaan, kesuksesan, terus kemudian, tindakan atau good jobs, kerjasama, dan lain sebagainya, oke, next slide, kemudian disini, komunikasi efektif, dan teknik public speaking, itu ada dasar, berbicara efektif, mulai pembukaan, isi penutup, ini harus runtut, mungkin nanti akan dibahas sama Mbak Makhia juga, terkait komunikasi, next slide, oke, ini tadi, teknik public speaking, kalau misalkan ada ice breaking, ya, itu, pembukaan yang menarik, tadi udah saya sampaikan, gunakan job, pengalaman, ataupun hasil riset, tadi udah saya sampaikan juga, next slide, terus kemudian teknik vokal, sebenarnya, kalau misalkan kita berbicara vokal, sebenarnya saya juga, vokal juga, jadi, di tahun 2011, mulai tahun 2008, sampai 2013, saya menggeluti vokal, mulai band entertain, vokal, terus kemudian, seriosa, alhamdulillah, itu sampai, nasional, dan juga provinsi, ini adalah, bagaimana kita dapat, mengekspresikan vokal, melalui pitch, pace, merm, pressing, ini, banyak banget, yang bisa kita pelajari, oke, next slide, oke, ini tinggal dikit ya, bentar, oke, jadi, disini ada solusi, mengatasi masalah miskomunikasi, apalagi dalam sebuah perusahaan, terlebih dalam pekerjaan, yang kita geluti, oke, yang pertama adalah, membuat sistem informasi terstruktur, agar tidak terjadi kesalahan dalam komunikasi, misalnya, dengan membuat, papan pengumuman, atau, melalui loudspeaker, terus kemudian, dua, buat komunikasi dua arah, antara pimpinan dan staff, menjadi lancar dan harmonis, misalnya adalah komunikasi pimpinan staff, dengan membuat rapat rutin, jadi ada agenda-agenda yang harus dilakukan, melalui video call, atau mungkin, whatsapp call, saat ini itu sangat penting, terus yang ketiga adalah, membiasakan diri untuk komunikasi, atau bicara yang baik, dan manfaat kepada orang lain, oke, saya orangnya kebanyakan diem, kalau misalkan, tidak lagi kerja, atau apa, saya banyakan diem, oke, terus yang keempat adalah, beri pelatihan dalam hal komunikasi, ini adalah, kalau misalkan, dalam ranah besar, dalam suatu perusahaan, ini baiknya adalah dilakukan, pelatihan public speaking, ataupun cara berkomunikasi, ini dulu ketika saya protokoler, saya mendapatkan ini, ketika di media, juga mendapatkan ini, ketika di provinsi, otomatis sudah tidak ada pelatihan lagi ya, mungkin hanya terkait, kebijakan-kebijakan saja, terus di sini adalah, kita harus yang namanya, upgrade pengetahuan dan ilmu baru, misalkan adanya perkembangan, selalu ada, misalkan era digitalisasi, adanya Instagram, mengarah ke TikTok, Youtube, dan sebagainya, itu kita harus mau belajar, oke, next slide, baik, mungkin demikian, yang bisa saya sampaikan, tepat waktu ya, ini adalah, jago public speaking, ini saya tulis, saya share, karena penitiannya, juga mahasiswa, saya appreciate banget, sama teman-teman, waktu itu, saya jadi moderator, di beberapa acara kampus, kemudian, di acara nasional, internasional, saya bawain, di sini ada, tips-tips, yang mungkin bisa, mas kan baca gitu, terus kemudian, Instagram saya, bisa banget, di add, atau di follow, nanti bisa saya, fall back balik, oke, demikian dari saya, apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf, yang sebesar-besarnya, nantinya kita gak sabar, sama pembicara kedua kita, sekali lagi, langsung aja, saya kembalikan kepada, moderator yang sangat luar biasa, dan cantik, udah senyum dari tadi, Mbak Aufina Nurafiva, silahkan Mbak Aufina. Terima kasih, Ibu Okta, untuk materi, sangat luar biasa sekali Ibu, sepertinya rekan-rekan, banyak yang, antusias sekali, ketika tahu, apa namanya, narasumbernya Ibu Okta, sama Mbak Mahia ini, terima kasih Ibu Okta, ya, salam-salam, terima kasih Mbak Aufina. Baik, kita lanjut, ke narasumber yang kedua, ya ini, konten kreator kita, Kak Mahia Tulfikria, baik sebelum Kak Mahia, memulai materinya, saya bacakan terlebih dahulu, sedikit kurikulum VT-nya, dari Kak Mahia, jadi, nama tangkapnya Kak Mahia ini, adalah Kak Mahia Tulfikria, biasa dipanggil Kak Mahia, beliau lahir di Kediri, tanggal 7 Desember 1997, beliau ini adalah kakak kelas saya, di MTS, pinjang SMP dulu, dan alhamdulillahnya, sekarang beliau sudah, huh, luar biasa sekali. Beliau sekarang juga adalah, mahasiswa dari, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, di Prodi Ilmu Hukum, lalu beliau juga, Duta Bahasa, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, tahun 2020, dan beliau sekarang juga, konten kreator education, dari TikTok. Itu sekilas dari Kak Mahia, selanjutnya, Kak Mahia bisa memulai, untuk materinya pada pagi hari ini. Kepada Kak Mahia, kami silahkan. Baik, terima kasih, luar biasa, Kak Alvina, semangatnya di sini Kak aja ya. Luar biasa juga, untuk Bu Oktaria, mau dipanggil Ibu, aja masih muda sekali ya Allah. Baik, Assalamualaikum Wr. Wb, Selamat pagi, Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, teman-teman semua, terima kasih atas kesempatannya. Pada hari ini, saya diberikan kesempatan untuk, belajar bersama dengan teman-teman, dengan Ibu Oktaria juga, dalam public speaking, acara KKNDR ya, meskipun daring, tapi kita harus tetap semangat, seperti vibes ketika offline. Begitu. Mungkin teman-teman, agar vibes-nya lebih terasa, bisa on cam nih, agar interaksinya kita bisa berjalan. Jadi kelihatan nih, ekspresinya kira-kira audiens ini bosen gak ya, kira-kira semangat gak ya, gitu kan. Jadi, apa ya, istilahnya lebih hidup gitu. Oke, langsung saja saya share screen. Terlihat ya, sudah? Terlihat jelas, Kak. Oke, ini sengaja pakai template-nya back to school, karena saya yakin teman-teman semua rindu suasana sekolah ya. Jadi kita berdoa semoga pandemi ini segera usai, agar kita bisa bertetap langsung gitu kan ya. Oke, jadi saya dari Pondok Pesantren Hamalatul Quran, sekarang di Kambung Inggris bertepat di sana, jadi saya mondok karena sedang pandemi begitu. Kalau di rumah, saya tergolong orang yang sangat mudah bosan. Oke, jadi upgrade your public speaking for your career. Pertama, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bokhtaria, public speaking itu tidak jauh dengan komunikasi. Jadi, sebenarnya intisari dari public speaking itu adalah komunikasi. Untuk definisi dan lain-lain, saya yakin Bokhtaria sudah pakarnya, dan teman-teman sudah paham. Kenapa komunikasi? Kita tahu bahwa manusia itu hakikatnya adalah zone politikun. Kita adalah makhluk sosial. Tidak mungkin kita hanya hidup sendiri. Semandiri-mandirinya orang, se-introvert-introvertnya orang, kita tetap harus memiliki daya komunikasi dengan orang yang lain. Nah, komunikasi inilah yang bisa memberikan banyak manfaat. diantaranya adalah relasi. Seperti yang sudah dijelaskan juga oleh Bokhtar. Bingung nih mau menambahkannya seperti apa. Relasi. Relasi itu sangat penting. Bahkan terkadang, terkadang nih, saya kurang setuju dengan bahasa orang dalam. Orang dalam. Kita sering sekali tidak menghargai pencapaian seseorang hanya karena dengan bahasa orang dalam. Ah, itu gampang masuknya, orang dia punya orang dalam. Misalnya, Bu Okta, kok gampang banget ya masuk di DPRD, kok gampang banget menjadi pembicara dengan istilahnya gaji yang luar biasa. Panteslah orang dalam. Kenapa tidak kita berusaha untuk khusnudang? Khusnudang dalam artian kita berpikir positif atas pencapaian seseorang. Nah, seperti yang dikatakan tadi, bagaimana kok bisa sampai di staff DPR misalnya? Bagaimana bisa di acara nasional, bahkan internasional? Ya itu tadi. Memiliki daya komunikasi, akhirnya memiliki relasi. Orang kalau sudah punya relasi, punya hubungan, pasti akan lebih mudah. Kenapa? Karena kita sudah memiliki kedekatan. Kedekatan di sini tidak harus kedekatan dalam artian romantik, atau kedekatan batin, tapi di sini kemampuan kita melobi. Ibaratnya dosen, mahasiswa yang komunikasinya baik, mahasiswa yang komunikasinya sopan, dosen akan lebih memberikan apresiasi daripada mahasiswa yang dia hanya diam, atau mahasiswa yang misalnya berbicara, tapi mengkritik tanpa solusi, misalnya seperti itu. Pasti akan lebih respect kepada mahasiswa yang pandai mengambil hatinya. Nah, itu yang saya kurang setuju dengan adanya istilah orang dalam. Kita ganti dengan kata relasi. Relasi inilah yang mempermudah kita. Teman-teman kita kesulitan, karena kita komunikasinya gampang. Oh, kalau misalnya, misalnya Mbak Alvina punya relasi yang baik dengan Bu Okta, eh keren banget bisa mengundang Bu Okta ya, jarang-jarang orang bisa mengundang beliau. Gimana? Karena Mbak Alvina bisa melobi beliau, akhirnya bisa. Misalnya seperti itu. Bahkan tidak hanya, hal itu saja banyak sekali. Misalnya kita sedang mengurus urut administrasi, misalnya kita sedang masuk kemana saja. Dengan komunikasi itu akan lebih mudah. Jadi, relasi ini sangat penting. Bahkan Bapak Rituan Kamil pun mengatakan relasi itu lebih utama daripada yang lainnya. Karena ketika dengan relasi, kita akan menjadi orang yang dipertimbangkan, orang yang diprioritaskan. Orang yang dipertimbangkan, orang yang diprioritaskan akan cenderung lebih dahulu selangkah daripada teman-teman yang lain. Nah, kemudian selain relasi, public speaking ini juga berfungsi untuk memberikan solusi. Kenapa? Orang yang memiliki komunikasi baik, biasanya dia itu pandai untuk memformulasikan apa yang ada di pikirannya. Dia bisa memilih kata, dia bisa mencari jalan untuk menyelesaikan suatu perkara. Daripada orang yang ngomongnya belibet, bulet, akhirnya orang tidak paham apa yang dia katakan, terjadilah salah paham. Untuk itu, benar apa yang dikatakan Bu Okta, bahwa kesalahan terbesar di dunia ini dalam dunia kerja, bahkan hubungan 70% adalah komunikasi yang buruk. Bahkan, ilmuwan mengatakan, banyaknya peperangan karena adanya komunikasi yang tidak komprehensif atau tidak sempurna. Dengan kemampuan kita berkomunikasi ini, kita akan mudah memberikan solusi kepada orang lain. Untuk itu tidak ada nih ceritanya konsultan, itu dia tidak pandai berkomunikasi. Entah itu konsultan dalam bidang kesehatan, konsultan dalam bidang pendidikan, hukum, dan sebagainya, pasti dia memiliki kemampuan komunikasi. Itu tadi, memberikan solusi. Kemudian, yang keempat, public speaking ini berfungsi memberikan nilai terhadap diri kita. Istilahnya sekarang yang diberikan oleh Bu Okta tadi, mirip ya, personal branding. Jadi, personal branding. Saya sangat banyak belajar dari beliau ya. Personal branding ini adalah nilai dari diri kita. Siapa kita adalah apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita berikan, orang akan menilai kita dari sana. Orang yang berada di depan, jelas berbeda dengan orang yang ada di bawah. Meskipun di sini kita tidak boleh untuk berpikir subjektif, kita memandang orang-orang yang berendah, tetapi secara value, secara nilai, orang yang di atas pasti akan lebih kita perhatikan daripada orang yang ada di bawah. Itu yang dinamakan dengan nilai. Orang yang memiliki komunikasi yang komunikatif, pasti akan lebih didengar daripada orang yang memiliki komunikasi rendah dalam artian di sini, tidak komunikatif. Seperti itu. Oke, di sini, seperti yang dikatakan oleh Bu Okta, kembali lagi ke Bu Okta, beliau jurusannya tadi SLE gitu ya kan, kimia, kemudian di ekonomi, kok malah jadi wartawan, kok malah jadi public speaking. Public speaking ini sangat bermanfaat di berbagai jurusan tanpa terkecuali. Kalau tidak ada public speaking, tidak ada dosen. Tidak mungkin dosen hanya praktek, tapi hanya diem. Dicoba, dicoba, dicoba. Kita tidak akan tahu itu nanti, ini kandungannya, ini apakah ini basah, apakah ini garam, apakah ini asam, kalau tidak dijelaskan. Kita tidak tahu. Makanya kenapa hampir bahkan semua karir membutuhkan kemampuan public speaking. Misalnya di hukum. Orang di jurusan hukum misalnya, seperti saya, harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang menggunakan logika, silogisme. Kemudian ada induktif, ada deduktif. Kalau tidak, maka di persidangan, ketika jadi hakim, kita akan diserbu oleh audiens. Ketika kita menjadi pengacara, kita akan kalah dalam banding. Ketika kita menjadi jaksa, kita tidak berhasil menuntut. Kenapa? Karena kita tidak memiliki daya komunikasi. Di hukum sangat dibutuhkan komunikasi, bahkan utama. Kemudian yang kedua, ada psikologi. Nah, teman-teman pernah berpikir, kenapa ya, psikiater atau psikolog, itu kalau ngasih nasihat, kita kayak ngena. Kita kayak bisa diajak berkomunikasi. Anak yang bandel, anak yang nakal, itu bisa takluk dengan psikolog. Karena psikolog cenderung memiliki kemampuan untuk menggali, oh, berkomunikasi dengan anak seperti ini, begini loh caranya. Oh, cara mengulik masalah dia itu, seperti ini loh, agar cerita. Oh, cara memberi pengertian manusia, seperti ini loh. Jadi baik itu, hukum psikolog putuh. Kemudian yang ketiga, bisnis. Gitu kan ya. Ini Mbak Alvina, ini Fakultas Ekonomi Bisnis ya. Jadi Kak Alvina ini di Febi, dibutuhkan, utama bahkan. Kenapa gitu ya? Dalam bisnis kita tidak lepas dari namanya branding, tidak lepas dari yang namanya marketing. Misalnya kita di bank, yang utama kita lihat adalah excellent service. Tidak ada. Hampir saya tidak pernah menemui petugas bank itu ngomong tidak lancar, kemudian bulat, kemudian dia dengan memasang wajah yang istilahnya kurang ramah. Hampir semua bank seperti itu. Jadi kalau saya boleh menilai ini ya, petugas bank, terutama yang detailer ataupun di customer service ini cenderung lebih baik lah daripada yang petugas-petugas lain, menurut saya malah. Kepada nasabah. Entah itu nanti endingnya kita bakal ditagi, hutang kita, tapi komunikasi mereka itu baik. Makanya kenapa banyak orang yang hutang di bank, makanya kenapa banyak orang yang percaya di bank, karena komunikasinya itu baik. Coba kalau misalnya petugas bank itu ketus, tidak pandai memberikan informasi, ya kita tidak akan tertarik. Kita mudah termakan huak, oh di sana mah bunganya gede, ah di sana mah kita nanti akan bangkrut. Gitu kan? Tapi karena mereka itu pandai mengemas diri, akhirnya ya begitu lah. Itu bank. Tidak hanya bank, itu berlaku bagi toko, bahkan juga ketika bisnis di Instagram, dimanapun, komunikasi itu baik. Kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir sebenarnya ini, karena ini contoh kecil. Bahasa. Nah bahasa ini dalam artian seperti MC, kemudian pidato, debat, dan lain-lain. Ada pendakwah. Pendakwah yang komunikasinya baik, pasti akan lebih dicintai umat. Pidato, pidato. Kenapa Soekarno itu menjadi orang yang luar biasa pada saat itu. Padahal kita tahu upayanya Bung Karno itu terutama dalam bidang komunikasi. Padahal beliau lulusan ITB. ITB kita tahu teknik. Tapi kenapa beliau dikenal sebagai pemimpin negara? Pidatonya bahkan ketika itu dinilai terbaik. Bahkan pada tahun 1950-an sekitar ini waktu itu, Konferensi Asia Afrika, beliau yang begitu diagung-agungkan pidatonya. Karena beliau itu berhasil membakar semangat. Beliau berhasil menyadarkan orang-orang dari belenggu penjajahan. Bahkan beliau juga berhasil membangkitkan semangat juang negara-negara Asia dan Afrika. Modal apa? Komunikasi. Bukan dari kemampuan teknik beliau malah terkenalnya. Bahkan Jokowi, di sini saya menjelaskan tidak ada unsur politik. Kita melihat bahwa kemarin waktu PBB pun juga dinilai pidatonya baik. Diakui, tidak diakui, kemampuan seperti itu sangat dibutuhkan. Karena ketika seorang pemimpin mampu menyampaikan dan bisa diterima masyarakat, ya begitulah. Kalau misalnya masyarakat saja tidak bisa menerima, lalu bagaimana akan bekerja ke depannya lagi kalau sudah ditolak dari awal. Begitu. Kemudian jenis. Kita tahu lah ya bahwa komunikasi public speaking itu dibagi kurang lebih jadi tiga. Formal, semiformal, dan non-formal. Nah, di sini kita harus tahu tempat, tahu waktu, kapan kita harus berbicara formal, dan kapan bicara semiformal ataupun non-formal. Nah, di sini ada beberapa tips. Mungkin bisa nanti dikoreksi sama Bu Okta. Malu saya soalnya. Ya, malu gitu. Jadi kalau formal itu cenderung memiliki pakem. Memiliki apa ya istilahnya? Kayak standar yang ditentukan. Biasanya teksnya tidak boleh keluar dari teks. Jadi kita sesuai teks. Misalnya MC sesuai dengan teksnya dan lain-lain. Terus nadanya itu diatur. Itu formal. Dan kita menggunakan suara bass. Suara yang paling rendah jadi terkesan besar. Misalnya ketika upacara, misalnya ketika khutbah, itu kan kita tidak boleh improvisasi. gitu ya. Meskipun setiap orang memiliki warna suaranya masing-masing. Nah itu suaranya bass. Contohnya, Upacara Peringatan Sumpah Pemuda. Itu kan suaranya dibuat agak besar, rendah. Hari Senin 28 Oktober 2021. Kita mendengarkan di mana-mana hampir mirip seperti itu. Tapi itu juga perlu dilatih. itu adalah formal. Jadi, kita tidak keluar dari teks dan suara kita memang diatur seperti itu. Khutbah pun juga sama. Pembacaan undang-undang. Udang-undang dasar negara Republik Indonesia. Jadi, kayak ditahan tapi dilepas. Gimana ya? Jadi, suaranya itu pakai suara diafragma bawah. Itu formal. Caranya seperti itu. Nah, melatihnya gimana? Kita melatih dari vokalnya. A-I-U-E. E-E-E. Pakai ambil nada paling rendah. Itu yang formal. Nah, kemudian yang semi-formal. Semi-formal ini kolaborasi antara keduanya. Jadi, kita memiliki teks, memiliki skrip, tapi kita boleh mengimprovisasi dan lebih relax. Biasanya ini MC. MC-MC misalnya kayak acara yang tidak benar-benar di istana negara. Acara webinar bisa acara diskusi, hukum. Itu semi-formal. Misalnya kita penyambutan kepada gubernur. Selama datang kami ucapkan kepada gubernur Jawa Timur. Itu agak ditinggikan suaranya. Jadi, tidak gede-gede banget. Baik bersama saya Mahyatul Fikriya di dalam acara. Jadi, itu melatihnya suara kita lebih ditinggikan tetapi tetap apa ya? Pakem. Itu kalau semi-formal. Nah, menurut saya public speak yang susah ini formal dan semi-formal ini. Karena kita tidak sepenuhnya bebas. Kita masih terikat aturan. Dan itu perlu latihan. Nah, yang ketiga adalah non-formal. Non-formal ini bebas. Style apa aja masuk. Style saya, style Mbak Vina, style siapa aja masuk. Dan tidak ada standar disasi. Misalnya kita lihat Raditya Dika, kita lihat Shirley Anavita, kita lihat Gita Savitri. Mereka adalah influencer tapi memakai bahasa style mereka sendiri. Biasanya acara-acara ini di acara konser atau acara perayaan apa. Selamat pagi bersama saya, Mahe Atul Fikri ya. Biasanya punya radio. Itu suaranya renyah. Pake pitch alto. Gitu. Nah, teman-teman mungkin protes. Nah, Mahe kan emang suaranya ngebas, enak dong. Itu juga perlu latihan. Kalau punya teman-teman yang suaranya nggak asli ngebas nih, bisa teman-teman tuh kayak mendorong tembok. Cara seperti itu untuk melatih power. Nah, kalau di semi-formal ini, eh semi-formal, non-formal ini, karena sekarang kita di generasi Z ya, bisa di TikTok, Instagram, influencer, kita tidak bisa selalu menggunakan non-formal ataupun semi-formal karena kita juga butuh engagement itu tadi, maka teman-teman di sini dibebaskan. Tapi tetap, kalau karena kita bangsa yang berbudaya, seperti yang dikatakan oleh Bokta, kita menjunjung tinggi diksi yang baik. Misal, kalau kita di lingkungan mahasiswa, apalagi saya kuliah di Bandung, hampir di sana tidak ada orang yang mengatakan, aku kamu. Malah itu dipikir kayak baper gitu, ketika ada aku, kamu tuh ada istimewa. Jadi di sana emang lo gue bahasanya. Itu bisa kita menggunakan seperti itu setelah-setelah. Ya jadi, gue tuh mikirnya kayak gini, kayak gini, gini gitu. Misalnya, ketika kita menjarakan kuliah, gue tuh juga mikir bahwa kenapa sih kita, nah itu kan ngomongnya ala anak muda, misalnya seperti Gita Savitri Devi, begitu. Jadi ada tiga jenis apa namanya, public speaking, dasar yang teman-teman kuasai, begitu. Kemudian di sini, contoh public speaking itu apa aja? Sebenarnya banyak sekali ya public speaking itu. Tapi, secara garis besar, yang pertama adalah pewara. Pewara ini adalah padanan kata dari MC. MC ya. Master of Ceremony. Jadi bahasa Indonesia adalah pewara. MC di sini juga banyak. Tadi seperti non-formal, formal, semi-formal, ada host. Jadi MC host pasti beda juga dengan MC ketika webinar, beda lagi dengan acara ulang tahun, beda lagi dengan apa-apa. Itu jenis public speaking yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pidato, speech. Pidato ini ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ada bahasa Jawa. Nah, pidato ini aturannya juga beda dengan MC. Karena pidato ini cenderung komunikasi satu arah. Kurang ada dalam artian tidak dua arah. Kalau MC, kita masih bisa berinteraksi. Kalau pidato, pencerama masih bisa. Tapi untuk pidato-pidato loba, terkadang kita minim. Nah, makanya karena kita minim interaksi, kita harus bisa memilih kata yang komunikatif. komunikatif. Sering saya dikatakan sebagai manusia ekspresif. Mungkin agak mirip ya di nama Bu Okta. Kita ekspresif. Sebenarnya apa ya? Itu sebuah cara agar kita mendapatkan feedback. Karena komunikasi itu dibutuhkan adanya respon. Kalau tidak ada respon berarti ada cara penyampaian kita yang tidak sempurna. Nah, ekspresif itu tadi adalah mental. Eh, kok mental? Emosi gitu. Kita mengatur emosinya itu seperti apa? semangat tapi ya tidak harus selalu menggebu-gebu. Ada katanya kita juga tenang. Ada katanya kita relax. Pasti beda ketika kita bicara ya jadi public speaking itu kira-kira dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu formal. Yang kedua itu non-formal. Itu bisa aja yang dengerin jadi ngantuk. Karena terlihat dari pematirinya dia kurang antusias. Nah, antusias ini bisa diekspresikan dengan mimik wajah, dengan gestur. Makanya kenapa? Seperti dikatakan Bu Okta, meskipun kita tidak dibayar, kita pedandan. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah debate. Jujur, ini yang paling sulit menurut saya. Jadi, saya ikut debate pertama kali itu di SMA. Kemudian, saya lanjutkan di perguruan tinggi. Kebetulan, karena saya jurusan ilmu hukum, debate itu wajib. Debat ya. Debat itu wajib. Di sini, ada teknik-teknik usus. Teknik menaklukkan lawan, teknik mempertahankan argumen, dan apa ya? Istilahnya dari debat ini, kita paling besar untuk mengendalikan emosi. Karena debat ini sangat mudah kita tersebut emosi. Ketika kita pandai mengatur emosi, maka kita akan bisa lebih mudah menyampaikan apa yang kita inginkan, yang dipahami oleh lawan. Kemudian, yang keempat, ini wawancara. Nah, wawancara ini sangat penting. Makanya teman-teman, apapun jurusannya, kalau teman-teman aplebia siswa, pasti ada wawancara. Dan kebanyakan peserta itu jatuhnya di wawancara. Kenapa? Biasanya ketika wawancara, kita mengutamakan gugup. Mengutamakan tegang. Akhirnya, kita sampai lupa konsep-konsep yang sudah kita persiapkan. Nah, ini juga kemampuan yang perlu kita asah. Begitu. Kemudian, yang kelima, ini monolog. Monolog ini sebenarnya bukan monolog, tapi terdiri dari banyak hal. Misalnya, seperti baca puisi, deklamasi, itu kan, kita juga harus memiliki kemampuan membedakan gimana sih ketika kita baca puisi, bagaimana ketika kita ngemsi. Kalau puisi, kita lebih ke mendayu-dayu, lebih pengaturan suara yang dibentuk agar indah, dan sebagainya. Dan ini semua ada value atau nilainya. Tidak ada yang sia-sia. Begitu. Di sini, saya ingin bercerita. Dan saya harap teman-teman bisa membedakan antara cerita itu apakah pencitraan, apakah cerita itu personal branding. cerita personal branding itu berarti kita memperkenalkan diri kita, menunjukkan siapa kita agar mendatangkan manfaat dan nilai dalam diri kita maupun orang sekitar. Tapi kalau pencitraan, itu lebih kepamer yang sebenarnya tidak ada dalam dirinya. Ya pencitraan saja sebenarnya itu bukan kamu. Saya ingin cerita dari kelima aspek yang saya tuliskan tadi. Jadi, dulu itu banyak sekali yang menghujat. karena saya itu kan dulu followers juga dikit ya. Di Instagram, di WhatsApp, tapi saya itu dengan pedenya saja nge-vlog, MC-MC sendiri, tapi saya posting. Ada yang bilang gini, ih Mahya itu pengen banget tenar sih. Mahya itu pengen banget sih cari perhatian. Padahal saya, ya emang kita pengen aja. Dengan kita mempublic, pasti kita akan ada feedback. Nah salah satunya itu hujatan-hujatan seperti itu. Tapi ketika itu Pak Yayi saya, Pak Yayi Ainul Yakin dari Pondok Pesatina Mahal Krupuran bilang, kamu harus berani. Jangan hanya karena hujatan orang-orang kamu dianggap pengen tenar dan lain-lain, kamu berhenti. Kalau kamu tidak merasa seperti itu, ya lanjutkan. Bahwa ini memang sarana kamu belajar. Dan alhamdulillah, justru saya itu pertama kali disuruh MC itu karena mereka tahu dari vlog-vlog saya di story Instagram, di WhatsApp. Mbak, kira-kira bisa nggak MC acara ini? Sederhana banget kok acaranya. Istilahnya itu ini acaranya nggak perlu mengkhawatirkan. Jadi istilahnya santai aja. Nah, ada yang tahu saya meng-MC di acara itu. Akhirnya saya ditawari lagi meng-MC di acara konferensi kabupaten. Nah, di konferensi kabupaten akhirnya ada acara. Akhirnya saya ditawari lagi ikut namanya konferensi anak muda nasional. Ketika itu sama Kak Irul. Mungkin Mbak Vina kenal ya Mbak Vina Kak Irul dari DKC. Nah, di sana saya dari Jawa Timur, mewakili Jawa Timur, ada 100 anak tuh. 100 anak di sana. Dan saya memberanikan diri untuk berbicara lagi. Dan Alhamdulillah masuk lima besar top speaker. Jadi, lima pembicaraan terbaik dari 100 anak se-Indonesia itu. Ketika itu. Padahal berawal dari ya story-story itu tadi. Yang kemudian yang kedua pidato. Sama sih, saya itu kan nggak bisa berbicara Inggris. Padahal saya orang kambung Inggris. Karena memang saya nggak pernah kursus-kursus cuma ambil satu minggu. Tapi saya tuh pengen aja upgrade bahasa Inggris saya. Saya posting tuh bahasa Inggris saya. Pastilah banyak yang menujat bahasa Inggrisnya mas kaku, American tapi salah. Pronunciation-nya salah. Lama-lama ah bodo amat. Oh, berarti salahnya di pronunciation. Ada yang ngomong pronunciation. Berarti saya mempelajari itu. Akhirnya ditawari lah saya ikut pidato tiga bahasa. Alhamdulillah ada event IPPNU sekawupaten. Alhamdulillah lolos. Dapat juara dua ketika itu. Meskipun nggak juara satu. Perlu kita syukuri. Kemudian yang ketiga debat. Nah, debat ini menurut saya yang paling berat di antara yang lain. Karena selain mengasah otak di sini kita harus apa ya istilahnya punya kemampuan memutar balikan argumen agar kita bisa bertahan tetapi kita tidak asal. Nah, ini saya belajar debat ini dua minggu di Bandung. Saya bukan orang Bandung. Saya nyasar di sana belajar ke sana kemari ketika itu. Dan yang teman-teman lihat di TikTok itu kan yang jadi. Belajar saya. Itu saya take video. Take video tujuh menit saja itu mulai dari jam tujuh pagi sampai jam lima sore. Untuk mendapatkan tujuh menit. Itu saya mulai jam tujuh pagi sampai jam lima sore istirahat ketika selat dan makan saja. Dan itu selama dua hari. Bisa dihitung berapa ratus kali saya nge-take video untuk melancarkan saya ketika debat. saya sampai nangis, saya sampai bilang sama kakak tingkat saya Kak, kenapa kakak pilih saya? Tapi itu pertanyaan bodoh juga. Orang kita udah daftar kenapa ketika kita dipilih kok malah tanya kayak gitu. Saya tuh paling takut mengecewakan kalah ketika itu. Padahal saya sudah terbiasa kalah. Tapi ketika itu saya merasa sangat bersalah. Karena saya benar-benar tidak berhasil untuk debat. Kakak tingkat saya meyakinkan sebenarnya masalah itu bukan karena kamu terganggu orang lain atau terganggu media. Tapi masalah itu di kamu sendiri. Kamu bisa nggak mengendalikan kekhawatiran kamu? Saya digitukan. Dan Alhamdulillah waktu itu lomba tingkat nasional saya masih semester 1 ketika itu semester 2 ya lawannya pasti kampus-kampus besar seperti UI gitu kan kampus-kampus undib dan lain-lain. Sampai nangis sampai jungkir balik saya nelfon orang tua di rumah saya ini mau ikut lomba debat tapi saya nggak bisa ngomong ala-ala debat apalagi kayak Rocky Gerung Najwa Sihab saya tuh bener-bener nggak bisa karena saya terbiasa MC gitu kan pidato tidak ada yang melawan saya bicara sedangkan ini saya dilawan bicara. Alhamdulillah gitu kan kerja keras doa gitu Alhamdulillah saya juara 1 ketika itu untuk pertama kalinya mengikuti debat dan pertama kalinya juga juara 1 tingkat nasional. Kemudian yang keempat wawancara. Nah wawancara ini penting banget loh mungkin teman-teman itu meremehkan wawancara gitu kan tapi disini tuh sangat penting apalagi kita di kalangan mahasiswa. Alhamdulillah saya lolos beberapa kali acara itu karena lolos juga di wawancara ketika saya mengikuti duta bahasa saya ikut duta bahasa yang pertama tuh gagal kemudian saya coba lagi akhirnya lolos kemudian saya juga apply biasiswa biasiswa purnama itu juga dari wawancara jadi wawancara ini kemampuan kita mengambil wawancara otomatis kita harus bisa bersikap jawaban yang tepat seperti apa kita tidak gugup tapi tidak sombong kita menunjukkan bahwa kita pantas untuk mendapatkan biasiswa itu dan alhamdulillah harusnya orang tua kita bekerja keras banget untuk UKT kita gak bayar UKT itu hal yang sederhana kemudian monolog ini puisi dulu sebenarnya saya tuh pernah menjadi ansos dan itu lama 3 tahun karena saya ansos saya tidak pintar untuk berkomunikasi jadi saya yang sekarang itu bukan saya yang dulu nah akhirnya komunikasi yang saya bisa itu monolog salah satunya adalah puisi ini sama ya puisi ini awal-awal saya juga gak bisa gagal berkali-kali tapi pernah saya ikut event waktu itu Festival Lomba Seni Nasional Festival Lomba Seni Siswa Nasional FLS2N ambillah lolos dan kenapa saya tidak saya bilang kenapa tidak ada yang rugi dari kelima aspek ini karena semua ini mendapatkan value gitu kan ya alhamdulillah lolos akhirnya saya dikenal akhirnya saya mendapatkan riski dari itu dimudahkan belajar karena kita pasti akan mendapatkan banyak guru gitu jadi jangan ada yang disepelekan kok gak bisa di next ya oke strategi strategi yang harus kita bangun diantaranya adalah yang pertama kekuatan fisik gitu jadi kita harus sehat apalagi di masa pandemi seperti ini kalau kita tidak sehat saya tidak yakin saya bisa mengisi acara pada hari ini begitu nah ini yang sangat diabaikan oleh kalangan mahasiswa banyak tugas lembur sampai malam akhirnya kadang kita menyiapin presentasi kita menyiapin bahan tapi kita lupa jaga badan akhirnya ketika presentasi malah kita yang tidak maksimal itu salah dan itu saya alami begitu gara-gara saya sakit harusnya take video satu kali menjadi dua kali kedua adalah kekuatan fisik kekuatan fisik ya kekuatan fisik kemudian yang kedua adalah kekuatan mental kekuatan mental ini yang berat menurut saya kenapa kekuatan mental ini berat karena orang itu banyak yang tidak kuat derajat karena dihujat ya kita bermimpi aku pengen jadi presiden aku pengen jadi menteri aku pengen jadi youtuber dengan gaji banyak aku pengen jadi tiktoker dengan gaji banyak tapi ketika dia dikritik sedikit saja dia sudah tidak berani upload video sudah dikunci akunnya tidak berani bikin ekspresi hanya karena dikritik padahal kalau misalnya kita analisis lagi ya sebenarnya orang yang mengkritik itu masih kalah jauh dengan orang yang mendukung kita banyak sekali yang mengkritik saya ketika itu kamu itu santri kok so-soan kayak gitu sih kamu pede banget menunjukkan muka kamu itu aurat itu tuh saya bilang kok aurat sih aurat kan bukan disitu aja kan bukan aurat tapi kamu itu menunjukkan kecantikan kamu pokoknya alay lah intinya itu menurut saya terus adanya kamu tuh cuman pengen dipuji aja gitu katanya ada yang bilang juga apa namanya sekarang ya santri sekarang mainnya di tiktok berkahnya kurang mahasiswa sekarang mah tiktokan aja kapan belajarnya kayak gitu banyak pokoknya ada yang bilang mbak Eiki ngomongi cikgung tertata kok WSPD bilang kayak gitu belajar dulu bahasa baru berani posting video gitu belajar dulu belajar dulu ini kayak gitu banyak sekali yang menjatuhkan ketika saya membuat Facebook Instagram ada yang bilang apa ya kamu tuh tidak berdasarkan fakta itu hanya pemikiran kamu aja gitu banyak sekali dan itulah menurut saya tantangan terbesar kita kita tidak kuat mental teman-teman saya ketika dikritik sedikit saja misalnya suaranya terlalu besar suaranya terlalu kecil itu banyak yang tidak kuat mental akhirnya mereka ya itu tadi berhenti karena kritikan tidak tidak kuat nah kita pasti pernah mengalami kegagalan kalah lomba presentasi dimarahin dosen sering sekali saya dimarahin dosen bahkan dibilang mah ya kamu tuh gak pernah ya mendengarkan penjelasan saya sampai-sampai presentasi kamu tuh kayak gini gitu kamu gak mempelajari materi kamu kok kamu gak bisa menguasai padahal saya udah belajar matematian itu untuk menguasai tapi yaudah kita coba lagi jangan berhenti nah kemudian kemudian kekuat ini salah ketik ya saya kekuatan emosional nah kekuatan emosional ini kita harus bisa menyesuaikan kapan kita ngomong sama dosen kapan kita ngomong sama teman-teman mahasiswa dan kapan kita ngomong sama anak kecil ketika saya ngomong sama teman-teman mahasiswa ya biasanya seperti ini cenderung lebih menggebu-gebu berapi-api tetapi kadang ketika saya presentasi di depan dosen maka saya mungkin akan lebih menunduk dalam arti menunduk suaranya lebih jadi begini ketika kita nadanya lebih diatur kemudian ketika bersama anak-anak jadi emosi ini jangan dinilai emosi itu amarah emosi itu sebel kesel emosi itu adalah rangkaian semua yang ada di yang kita lakukan senyum itu emosi kita apa namanya marah itu emosi kecewa itu emosi mungkin itu bisa dibelajari di psikologi bukan budang saya lanjut kemudian yang terakhir adalah kekuatan spiritual nah ini tidak kalah penting makanya saya beli lingkaran yang sangat besar di pohon ini ini utama bukan apa-apa karena disini saya sebagai bukan sok suci tapi disini kita sebagai bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang beragama karena saya yakin di Indonesia itu semua beragama KTP-nya ya ketuhanan yang maha esa kita harus benar-benar percaya bahwa kekuatan kita itu diberikan oleh Allah makanya kenapa tidak ada daya dan upaya melainkan pertolongan Allah dan up lagi disini saya sebagai umat muslim apa namanya senjata orang muslim adalah doa jadi ketika kita kalah ketika kita gagal itu memang boleh kita mengevaluasi dan memang itu harus oh berarti saya harus belajar lagi saya harus melatih lagi tapi kita juga harus menyadari bahwa semua yang terjadi itu atas izin Allah dan Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kita mau merubahnya dan di surah anajem intinya kita akan mendapatkan apa yang kita usahakan kekuatan spiritual keyakinan bahwa kita tidak pernah sendiri bahwa Tuhan akan selalu bersama kita saya belajar dari Jeremy Pauline dia tidak pernah melewatkan doa pagi sebelum dia belajar seperti itu jadi jangan pernah melewatkan Tuhan atau Allah di dalam kehidupan kita mohon maaf Kak Mahia waktunya tinggal 10 menit oke kemudian disini ada ATM amati tiru modifikasi ya jadi pertama itu kita mengamati dululah terkadang orang itu terburu-buru ingin menjadi diri sendiri boleh untuk menjadi diri sendiri tapi kita harus tahu semua guru semua murid untuk awal kita pasti akan menjadi murid dulu sedangkan murid itu mengamati yang lebih paham ketika kita mengamati bukan berarti kita menjadi orang lain misal Mahia disini suka sekali dengan Najwa Sihab makanya style cara beliau bicara saya perhatikan meskipun cara bicara saya tidak seperti beliau mengamati kemudian kedua adalah meniru terkadang kita tergesa-gesa gitu lah ibaratnya kita bikin adonan kita tuh ngikutin chef tapi kita udah bikin resep sendiri alhasil gagal ya mungkin ada beberapa yang berhasil tapi alangkah lebih baiknya kita tuh mengamati dulu lah makanya tadi tuh apa yang dikatakan oleh Bu Okta banyak sekali pelatihan public speaking tapi jarang public listening padahal kita diciptakan tuh telinga dua mata dua makanya harus banyak mengamati banyak mendengar meniru tadi kemudian kita mempraktekan kemudian yang ketiga adalah modifikasi modifikasi inilah kita tuh mencapai cara kita bicara dengan style kita sendiri saya yakin tidak banyak orang yang style-nya seperti saya karena memang ini adalah ciri khas saya meskipun pada awalnya saya belajar dari banyak orang gitu kemudian disini adalah step-stepnya membaca saya yakin tidak banyak orang yang suka membaca karena di Indonesia sendiri hanya satu persen kehidupan membaca literasi Indonesia ya cukup pemerhatinkan rendah gitu ya 60 dari 62 kalau tidak 61 di dunia membaca itu penting teman-teman kenapa? karena ketika kita tuh banyak yang kita tahu maka banyak yang bisa kita sampaikan dan ibu saya menanamkan dari kecil bacalah seolah-olah kamu berbicara jadi sejak saya teka saya tidak boleh membaca tuh begini nikmati rasa dan aroma dari golda coffee dolce latte yang diciptakan gak boleh sejak teka saya gak boleh membaca model seperti itu saya disuruh bacalah seperti kamu ngomong akhirnya saya sejak kecil dibicarakan saya membaca seolah-olah saya ngomong nikmati rasa dan aroma dari golda coffee dolce latte yang diciptakan untuk menginspirasi harimu dengan semangat gold standard Brazilian jadi begitu biasakan baca yang banyak kemudian yang kedua adalah mendengar banyak mendengar kita tuh kadang egois banget maunya didengarkan tapi kita gak mau mendengar coba aja saya gak mendengarkan bu Okta mungkin saya gak bisa menyampaikan hari ini gitu kan ya kemudian yang ketiga kita mencoba gak usah takut karena kita manusia biasa salah itu pasti ada kemudian merekam gitu tadi gak apa-apa kok kita merekam gak apa-apa kita salah kalau kita salah dikoreksi kita bisa belajar kembali posting aja di Youtube posting aja di story kan kita udah belajar kalau ada salah ya gak apa-apa kecuali kalau kita asal-asal merekam ya jangan membaca dulu mendengar dulu mencoba dulu baru merekam mengunggah posting lah kemudian praktek-praktek ini bisa ketika kita menjadi pembicara seperti ini ngemsi kalau ada kesempatan ambil ada kesempatan kedua tapi tidak akan pernah seperti yang pertama kemudian kompetisi please disini kompetisi kita gak hanya menjadikan orang egois tapi kompetisi ini kita justru menimbang oh diriku tuh levelnya segini oh begini dan disini saya cukup apa ya istilahnya orang yang antusias dalam kompetisi karena disini saya tahu kemampuan saya itu sampai mana yang terakhir evaluasi mengkritik itu memang menyakitkan teman-teman menurut saya bahkan tidak ada kritik yang baik-baik saja ketika kita dikritik pasti tersinggung tetapi tanpa kritik kita tidak akan bisa berkembang tapi tadi kita harus menjadi orang yang bijak jangan kita termakan oleh kritik kemudian kita tenggelam termakan oleh kritik kita tidak berkembang ada kritik yang perlu kita pakai ada perlu yang diabaikan tapi istilahnya kita pertimbangkan tapi kritik itu perlu kritik itu adalah bentuk evaluasi kalau kita memendam gimana orang akan mengevaluasi kita orang-orang gak ada yang tahu sama kita itulah pentingnya personal branding jadi personal branding sama pamer itu beda personal branding sama pencitraan itu beda dulu awal-awal saya takut dibilang pamer ketika saya memposting saya juara nasional debat saya takut dianggap pamer ketika saya berhasil menjadi pengguna media sosial terbaik dalam acara international model United Nations international ketika itu saya takut dibilang pamer ketika saya menjadi brand ambasador saya takut saya takut dan takut saya pernah mengalami itu tetapi saya sekarang bisa membedakan bahwa itu personal branding orang mengenal kita sekarang gini bagaimana orang tahu bahwa itu dokter kalau dia tidak memasang kalang dokter kita pasti bingung nyat dokter kemana kita mana tahu berobat kemana kalau rumah sakit tidak menuliskan ini rumah sakit kita mana tahu kualitas dari IIN kalau mereka tidak memasang prestasi mahasiswanya kita gak akan tahu jadi niatnya baik itu bedanya personal branding sama pencitraan terkadang kita terkadang terlalu julid ah mah ya tuh pamer mulu ah Bu Okta tuh pamer mulu padahal itu personal branding kita tapi ya lama-lama ya udahlah gitu kan yang penting kita sudah mengupayakan yang terbaik gitu lah dalam artian bagaimana kita membangun branding kita kurang berapa menit Kak Alvin kurang berapa menit kurang 2 menit kurang 2 menit jadi seperti itu dan setiap orang itu punya style masing-masing kadang banyak ya yang minta pendapat Mahaya gitu May menurut kamu public speaking aku kayak gimana sih May menurut kamu kayak gitu gimana sih pertama saya pasti akan mengapresiasi dulu meskipun kritikan tuh penting tapi pertama saya akan mengapresiasi karena saya tahu bahwa setiap orang itu memiliki style-nya masing-masing saya tahu bahwa setiap orang itu punya ciri khas masing-masing dan saya tidak ingin membunuh karakter dia dan menjadikan dia seperti saya menjadi saya tetapi evaluasi juga perlu begitu jadi disinilah kita perlunya mengetahui diri kita tapi juga tidak egois karena kita adalah semua orang adalah murid semua orang adalah guru begitu ya kira-kira teman-teman dari saya terima kasih atas perhatiannya saya kembalikan kepada moderator terima kasih Kak Mahia untuk pemaparan materinya pada siang hari ini baik rekan-rekan langsung saja kita lanjut ke sesi diskusi yakni tanya jawab antar peserta dan narasumber kita nah seperti yang saya sampaikan di kolom chat tadi teman-teman bisa mempersiapkan pertanyaan terbaiknya dan mulai sekarang bisa raise hand nanti akan kami pilih secara kita pilih dua penanyaan untuk Bu Oka dan dua penanyaan untuk Kak Mahia ya baik disini sudah ada 3 orang yang dari tadi sudah raise yang pertama dari Kak Aji Kaleksanam bagi Aji Mas Sani Kak Aji bisa mendengar suara saya? iya bisa Kak Aji mau bertanya ke Kak Mahia atau ke Bu Oka? oh bisa ke keduanya oh ya kalau gitu ke Bu Oka saja jadi sebelumnya kenalkan nama saya Kalsanan Barfi Aji Mas Sani saya dari kampung Inggris dekat sama rumahnya Mbak Mahia jadi gini Bu ini soal komunikasi kita sebagai orang Pondok Pesantren itu saya dari Pondok Pesantren Mas Zeratul Ugo dari PDI nah di Pondok Pesantren itu ada semacam kultur untuk menghormati Kiai menghormati Ustadz dan ada sebuah kasus yang mungkin ya ini saya survei di beberapa tempat juga banyak tempat khususnya Pondok Pesantren itu ada komunikasi yang terputus antara pengurus Ustadz Santri dan Kiai hanya karena sungkan misalkan Kiai memberikan tugas yang begitu berat kepada Ustadz atau pengurus tapi Ustadz ini karena ada sungkan akhirnya dia bilang iya dan ada makolah mungkin di Pondok Pesantren semuanya juga tahu bahwasannya harus bilang iya kepada Kiai padahal dalam sisi lain itu memberatkan akhirnya apa energi tidak baik dan komunikasi terputus akhirnya Santri sebagai korban akhirnya Kiai pun menyalahkan ke pengurus ini karena komunikasi yang terputus bagaimana cara mengatasi model kultur seperti ini di Pondok Pesantren dan ini terjadi di banyak Pondok Pesantren saya yakin teman-teman mungkin dari mahasiswa yang sebagai pengurus Pondok Pesantren juga merasakan hal yang sama itu mungkin cukup dari saya baik terima kasih Kak Aji untuk pertanyaannya monggo Pak Ruputa langsung jawab saja baik terima kasih banyak Mas Aji sangat luar biasa ya pertanyaannya kebetulan saya juga ini sih kebetulan pengamat dari organisasi atau PMSM terkait sumber daya manusia yang ada di Indonesia dan juga Jawa Timur dan lebih berfokus pada Malang Raya kalau boleh saya tegaskan terlebih dahulu untuk case-nya ini berarti di Pondok Pesantren tersebut adanya miskomunikasi antara pengurus terus kemudian beberapa jajaran PIA yang ada di situ terus bagaimana cara menanggapinya biar komunikasi biar lebih lancar biar tidak berdampak juga pada saat begitu ya Mas Aji ya oke baik terima kasih baik jadi begini kalau misalkan terjadi suatu hal dalam suatu organisasi dalam komunikasi saya lagi tadi banyak masalah yang awalnya dikarenakan karena komunikasi yang kurang baik kadang bukan kurang baik tapi adalah adanya miskomunikasi ini banyak sekali faktor miskomunikasi ada faktor budaya terus dan lain sebagainya baiknya kalau misalkan terjadi miskomunikasi seperti ini adalah adanya komunikasi yang baik dari beberapa pihak tersebut baiknya beberapa pihak tersebut jangan hanya kata ini kata ini kata ini oke saya sering banget kalau misalkan ngobrol atau ngomong sama mas dan mbak yang usianya masih muda-muda banget ini waduh saya juga masih muda jadi mereka itu pada bilang kalau misalkan ini bu katanya pak ini begini katanya pak ini kalau bisa jangan seperti itu jadi baiknya adalah beberapa pihak tersebut saling berkumpul dalam satu meja terus kemudian berdiskusi mengambil apa sih yang terbaik apa sih masalahnya jadi hal tersebut tidak berdampak pada orang yang malah tidak tahu sama sekali permasalahannya gitu mas Aji misalkan nih sebetulan mohon maaf karena saya juga ini kalau persantren hanya sebagai pengamat jadi kalau misalkan dalam suatu provinsi misalkan ada dari kalau misalkan kita masuk di DPRD provinsi disitu ada beberapa komisi ada komisi A B C D dan E misalkan saya ambil contoh lima komisi ini mereka memiliki tukoksi masing-masing memiliki tugas masing-masing nah sedangkan kita satunya adalah goalsnya tujuannya satu kan oke biar provinsi Jawa Timur lebih baik lagi sesuai dengan misalkan visi dan misi dari gubernur nah misalkan seperti itu jadi beberapa komisi yang ada ini pertama adalah komunikasi dari satu organisasi tersebut oke terus perwakilan dari beberapa pihak tersebut saling berkumpul untuk mengambil satu kata mufakat atau kesepakatan sehingga dapat mengambil satu jalan gak mungkin orang itu gini orang banyak oke misalkan disini ada 79 orang pasti ada 79 otak pasti ada 79 pemikiran yang saya yakin dari 79 ini ada yang oh saya pro nih sama Bu Akta oh saya gak setuju nih pasti akan ada pro kontra nah dari situ baiknya adalah kita duduk bersama kita diskusi bersama gitu Mas Aji gimana apakah di pesantren sana sudah mulai dilakukan untuk komunikasi bersamanya ini apa santren ada TIAI yang memang sangat dominan dalam artian dominan itu beliau absolut mungkin santren ada dua tipe setahu saya ada yang tipe kerajaan sama yang tipe sudah modern beberapa sudah modern itu ada struktur busi itu tapi ada juga yang modelnya masih kerajaan jadi istilahnya one ini apa ya satu perintah itu harus dicuruti tapi efeknya dampak itu sebenarnya dibawah itu tidak baik sepaling kita sebahagai millennial mungkin kalau tahun 70-an itu bisa tapi zaman sekarang itu banyak motor kira-kira solusi apa yang bisa kita lakukan saya yakin banget disini yang teman-teman ketantrenya juga kebanyakan merasakan juga seperti itu oke baik terima kasih banyak mas Aji tentunya bingung sekali ya apalagi dari sisi posisi santri yang dimana santri malah kedampak waduh aku gak salah apa-apa kamu gak tau kamu gak tau kok malah kena dampaknya jadi kayak misalkan saya ini kan orang kadang memang kalau misalkan sistemnya kerajaan ya kita harus menyesuaikan saya lagi namanya culture oke dimana kita berpijak disitulah peraturan yang berlaku kayak misalkan di Malang ya saya melakukan ini nih di Malang adatnya kayak gini nih kalau misalkan saat saya di kediri ya saya menyesuaikan dengan orang kediri nah jadi ya memang agak polemik juga sih sebenarnya kalau misalkan dimana orang biasanya kalau misalkan ya ngapun kan sebelumnya jadi begini kalau misalkan kita ver-veran misalkan nih saya walaupun saya dosen terus kemudian Mas Aji Mbak Mahya dari dari luar IAIN ke diri nah gimana caranya kalau misalkan saya kaku nih misalkan misalnya Mas Aji saya bilang gak bisa Mbak Mahya harusnya kayak gini kalau gak gini ya gak bisa kayak gitu ya Mas Aji itu mungkin banyak nah itu adalah dari orang itu oke kita mungkin bisa kita gak bisa merubah orang lain kita gak bisa mengkontrol orang lain tapi yang bisa mengkontrol apa yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri emosi kita sendiri ego kita sendiri oke jadi ketika seperti itu ya bagaimana kita untuk mengatur emosi kita bagaimana cara kita menikapi dari diri kita sendiri kalau misalkan kalau dari lingkungan eksternal dari luar diri kita kita gak bisa ngatur dong kayak misalkan Mas Aji harus pro sama saya nih harus iya Mas Aji jawabannya harus iya ya gitu gak bisa jadi yang bisa mengkontrol diri kita sendiri adalah dari kita kalau misalkan dari luar diri kita sudah tidak bisa kita kontrol ya otomatis ya kita yang harus menyesuaikan oh yaudah berarti seperti ini oke saya juga penasaran nih karena yang dari pondok pesantren juga kan Mbak Mahya betul ya Mas Aji ya tadi sebenarnya dari moderator dari Mbak Alvina juga penasaran padahal satu-satu aja Bu tapi karena ini diskusi oke kita discuss bareng saya pengen tahu dong dari Mbak Mahya gimana Mbak Mahya oke silahkan Mbak Mahya silahkan aduh saya ini sebenarnya sangat malu kalau disandingkan sama Bu Okta seperti ini ya sama aja Mbak Mahya kita sharing ya oke ya sebenarnya kita dalam menawangan yang sama loh ini ya cuman beda beda tempat karena putri sama putri begitu jujur untuk pertama kali saya di pesantren sama yang dipikirkan dengan Kak Kalek ya kesulitan dalam menyampaikan apa yang tidak kita inginkan begitu dalam bahasa psikologinya itu kita tidak asertif tidak berani mengatakan tidak karena itu tadi takzim tapi kita juga perlu tahu apa yang dikatakan Bu Okta dimana bumi dibijak disitu langit dijuyung nah jadi begini karena kita masyarakat yang demokrasi kita kolaborasikan keduanya gitu kolaborasikan keduanya nah sulit ya memang kalau kita tuh ibaratnya langsung gitu misalnya kayak saya ngomong langsung ke rektor akan sulit gitu karena saya mahasiswa biasa disini tapi bisa saja nih saya lewat Bu Okta sebagai dosen disana yang sangat dikenal dan dipertimbangkan saya ngobrol nih sama Bu Okta Bu Okta kira-kira kalau seperti ini tuh bagaimana ya Bu jujur mohon maaf Ibu saya manusia biasa saya kemampuannya tuh sampai disini saya cukup keberatan dengan kebijakan ini kira-kira kalau menurut Ibu bagaimana kita mengambil hati dulu Bu Okta agar bisa menyampaikan ke namanya Pak Rektor gitu sama halnya kita di pesantren jadi Mah ya itu lebih memilih ibaratnya ini mengumpulkan masa mengumpulkan masa dulu tapi dalam artinya disini bukan provokasi ya beda karena di pesantren sangat mengutamakan etika kita kira-kira menyampaikan pendapat kita tuh diterima gak oleh para ustad-ustad yang jajarannya di bawahnya Pak Yai itu kira-kira setuju misalnya oh kira-kira setuju gitu ini kira-kira enaknya ngomongnya bagaimana ya akan sangat sulit memang Bu Okta kita menyampaikan keinginan kita itu di depan Pak Yai itu gak bisa nah tapi kita ceritakan dulu kita berikan usulan lain tapi bukan penolakan usulan lain yang itu meringankan kita misalnya oh tugas kamu tuh Kalek kamu hari ini harus ini Kalek ini harus ini hari ini hari ini hari ini harus ini bisa nih Kak Kalek bilang menceritakan ternyata tuh saya tuh punya teman dia tuh punya kemampuan di bidang ini kalau kita memanfaatkan seberdayanya insya Allah akan baik padahal sebenarnya kita capek sebenarnya kita capek gitu terus ini loh kayaknya tuh kemampuannya tuh bagus banget mungkin bisa dipertimbangkan Bapak gitu bisa dilihat dulu kita katakanlah ada training gitu kalau misalnya bagus dilanjutkan kalau enggak enggak gitu oh gitu ya Mas Kalek ya coba begini ini saya cuman usul sih insya Allah kalau misalnya diterima saya sangat bersyukur tapi kalau misalnya tidak ya disini saya tetap ikuti peraturan yang ada kita kan punya media yang istilahnya kita ini ya sekarang kan kita hidup di dunia modern gitu kan biasanya ke pesantren kan rada-rada pakai ala-ala lama gitu nah disini tuh aplikasinya tuh seperti ini terus sistemnya tuh seperti ini nah jadi ini itu nanti manfaatnya akan lebih besar dalam waktu yang cepat padahal padahal alasan utamanya kita capek dan enggak mau ribet gitu terus biayanya gimana biayanya biayanya memang lumayan tapi kira-kira kalau dibandingkan sama value yang kita dapatkan itu sepertinya akan lebih dan itu saya praktekkan saya praktekkan di acara wisuda yang kedua itu Kak Kalek mungkin Kak Kalek tau ya wisuda yang kedua ketika itu kan saya jadi ketua acara nah sedangkan pandemi itu berjalan pandemi tapi mintanya tetap berjalan istilahnya pesantren tuh pengennya tetap berjalan tapi saya tuh menolak karena ini pandemi akhirnya ya saya memberanikan diri untuk mengatakan dengan alasan bukan alasan lebih ke cerita jadi kita enggak langsung ke to the point nolak gitu enggak lebih ke cerita jadi kayak kita mengiring opini lah ibaratnya kalau dihukum itu mengiring opini mengiring opini terus habis itu barulah oh kan saya yakin lah ya sekaku-kakunya orang tuh akan mempertimbangkan apa yang kita katakan apalagi kalau kita tuh alasannya kuat gitu terus kemudian ada beberapa hal yang kita itu misalnya tidak tidak bisa ya otomatis kita disitu mendatangkan orang yang paham misalnya yayasan yayasan mohon maaf misalnya kan dalam bidang kesehatan ini kata yayasan kan yang paham kata yayasan paham mohon maaf Bapak kalau seperti ini menurut jendangan bagaimana jadi kita tuh kayak disitu komunikasi dan memberikan ruang kepada orang yang lebih paham padahal sebenarnya itu mengiring opini jadi kayak ada hirarkinya ada tahapan-tahapannya jadi tidak langsung Pak saya gak kuat Pak saya capek Pak saya capek enggak jadi kayak ada politiknya lah gitu dan alhamdulillah sih ternyata sejak saat itu Bunyai itu bilang kegini kamu tuh bukan anak TK santri itu dididik untuk disana juga ada bahasa masail kan jadi kamu harus berani mengatakan apa yang kamu pikirkan masalah nanti kamu diterima atau tidak terima itu perkara lain asalkan caranya itu tadi yang perlu diperhatikan jadi seperti itu sih kira-kira Bokta baik terima kasih banyak Mbak Mahya itu kenapa tadi saya minta petanggapan dari Mbak Mahya yang pertama saya tidak di tempat itu satu oke kedua yang di tempat itu atau yang berada di tempat itu adalah Mbak Mahya oke jadi saya butuh dua perundangan oke dari pandangan dari Mas Aji dan juga Mbak Mahya tadi sangat luar biasa banget dari cara Mbak Mahya tadi udah bagus yang pertama itu berarti apa sih yang berarti ketika kita dihadapkan baik nanti dengan pimpinan kita pada saat bekerja dalam suatu perusahaan sekalipun ketika orangnya seperti itu bahkan tidak khayal kepala daerah pun ada yang seperti itu pada saat saya menjabat sebagai protokoler oke beliaunya juga sangat kerajaan sekali bahkan kita pun juga gak tonton pak kalau misalkan seperti ini kurang apa ya pak kalau seperti ini tanja dengan kersana pembuatan jadi itu memang harus itu adalah bagaimana cara kita menyampaikan tapi tidak bisa langsung misalkan saya pengen kebijakan A Pak saya maunya kayak gini nih pak gak bisa tidak semua orang bisa seperti itu pertama kenali orangnya terlebih dahulu oke dua lihat hal apa yang sensitif misalkan orangnya tiba-tiba gak suka sama orang simple aja dah misalkan dandanan gitu kan ya pakai lipstick sedikit aja orangnya gak suka misalkan seperti itu saya ambil contoh ya kita gak pakai lipstick kita datang oke kita kenali orangnya terlebih dahulu kita lihat latar belakang budayanya seperti apa nah dari situ kita ngobrol kita tahu sukanya dia apa sih ini sebenarnya lebih pada marketing ya udah masuk ke situ ya sukanya orangnya apa sih kasarnya misalkan beliaunya suka jagung misalkan Pak Assalamualaikum ini pak kemarin saya ini baru panen pak ini ada sedikit babak pak ngomong-ngomong kalau misalkan ini ada suatu hal nih pak saya pengen ngomong apakah panjendengan berkenan apakah panjendengan ada waktu itu orang akan aware oh oke orang ini oke oh iya makasih ya orang akan oke enak gitu loh kayak misalkan nih contohnya dari Mas Aji misalkan Mas Aji ini orangnya yang aku banget ya Mas Aji ya saya contohkan seperti itu saya ngomong ke Mas Aji dan misalkan saya mahasiswanya Mas Aji Mas Aji dosennya gitu ya dibalik ya Mas nah terus saya langsung ngomong misalkan nilai saya nggak sesuai nih kalau misalkan saya ngomong ke Mas Aji halo Assalamualaikum selamat siang Pak Aji Pak ini nilai saya nggak sesuai nih Pak padahal saya aktif di kelas saya rajin saya seperti ini Mas Aji langsung enggak 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 belomong kemarin itu nilai UTS mu WS mu jelek otomatis akan seperti itu oke tapi kalau misalkan halo Assalamualaikum salim dulu gitu kan Pak Aji bagaimana kabarnya wah Bapak kelihatan lebih cerah hari ini wah sarung Bapak baru ya Pak ya oh iya Pak ngapain kan ini ada kebetulan saya baru ulang tahun jadi sedikit syukuran nih Pak oh iya Pak ngomong-ngomong nih Pak ngapunan sekali saya juga kurang enak sebenarnya menyampaikannya kalau misalkan nih Pak kemarin kan saya ujian tiba-tiba nilai saya kok saya merasa kurang sesuai ya Pak kurang saya di mana ya Pak terus ketika oh iya UTS mu WS mu jelek nih misalkan tetap seperti itu oh iya ngapunan Pak pada saat itu mungkin saya kurang belajar nih Pak kalau misalkan saya diberikan tugas tambahan bagi buat artikel atau apa apakah bisa memberai nilai saya Pak apakah mungkin ada remedy Pak saya mohon bimbingannya ya Pak ya karena bagaimanapun kalau saya ini nilainya nggak sekian saya nggak bisa ambil kata kuliah ini nih Pak mohon bantuannya sekali Pak orang pasti gimana Mas Aji kira-kira gimana Mas Aji ya bisa bisa oke jadi dari yang disampaikan Mbak Mahia tadi saya ambil case lain ya saya ambil case lain saya adaptasi seperti apa sih ini adalah bagaimana cara kita komunikasi ini juga ketika saya dulu cerita juga ya terkait pekerjaan waktu itu saya nggak bisa untuk itu tes CPNS karena saya ada dinas dinasnya apa waktu itu saya harus mendampingi Panglima TNI dan juga RI 1 oke karena saya harus MC di situ harus membawakan acara dan saya nggak bisa oke otomatis fatal dong kalau saya izin gara-gara tes yang saya belum tahu hasilnya seperti apa saya gimana bu permisi ini ngapun saya waktu itu nggak ngasih apapun cuman bu saya sebenarnya bu ya ceripas sedikit-sedikit inget ada ikatan tadi main empati oke seperti sekeras apapun orang kalau misalkan kita tahu orang karakternya seperti apa kita bisa bidik oh orang ini cewek ini cewek biasanya lebih ke empati oke jadi lebih ke situ kita bisa up and down orang dari situ untuk feeling sesuatu oke terus tadi Mbak Mahia juga bilang kok bisa usianya masih muda oke saya kelahiran tahun 93 mungkin kita juga seusia ya Mbak Mahia ya jadi saya kelahiran tahun 93 dan mungkin usia saya saat ini 27 tahun bagaimana sih kok bisa jadi tenaga ahli kok bisa apa sempati ini itu bukan seperti itu tapi lebih ke komunikasi kita misalkan kita ditawari apa oh Mbak Pemben Pak ini job desknya seperti apa ya ketika kita ada kendala Pak saya mohon maaf saya belum ada pengalaman di sini jadi nanti saya sangat butuh bantuan Bapak sangat butuh bimbingan Bapak orang akan aware ketika kita salah dikit oh ya benernya ini nih kayak gini nih gitu oke itu dari saya Mas Aji terima kasih banyak Mbak Mahia sudah memberikan pandangan terkait pondo pesantren yang ada di tempatnya Mbak Mahia karena tadi saya mau ambil ini saya takut salah dong karena tidak ada pandangan lain dan saya belum tahu kultur dalamnya seperti apa sih ternyata Mbak Mahia sudah pernah menghadapinya gitu kan oke jadi saya bisa ambil dari kesimpulan ini loh Mas Aji maksudnya nah jadi bisa diimplementasi ke case lain juga oke terima kasih Mbak Mahia Mas Aji saya kembalikan Mbak Alina baik terima kasih Mbak Mbak Mahia dan Mas Aji selanjutnya karena ini sudah menunjukkan pukul 10 lebih 53 hari ini kan hari Jumat ya teman-teman semua jadi lebih baik dipercepat karena waktunya juga sudah jam segini yang kita punya teman-teman yang putra-putrain gak bisa Jumatan jadi kita tambah satu penanya aja setelah ini nanti teman-teman yang punya di kolom chat ataupun pertanyaannya belum terjawab nanti bisa langsung menghubungi para narasumber kita di sosial medianya mungkin di Instagram atau di TikToknya monggol bisa gak Mbak Mahia sama Bu Oktar oke siap Mbak Alina jadi nanti bisa DM Mbak Mahia Tulfikria ataupun bisa DM di Instagram saya juga monggol dan insya Allah selama saya bisa bantu saya akan bantu mungkin Mbak Mahia juga begitu ya Mbak Mahia ini tadi ada yang sudah raise hand Bu sama Mbak Mahia ada Kak Andika Dwi yang dari tadi sudah raise hand sebenarnya sudah siap mau menyampaikan pertanyaannya Kak Andika Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb silahkan perkenalkan diri Kak dan pertanyaannya untuk siapa perkenalkan nama saya Andika Dwi Dwi Dawan dari Nandusari mungkin saya akan menanyakan apa yang harus kita tanamkan di masa kita ketika mau mengesekusi suatu acara atau kegiatan terlebih seorang itu memiliki keberbatian introvert yang kita ketahui keberbatian introvert adalah orangnya pendiam penakut pendiam pemalu kurang berinteraksi maka itu adalah salah satu pertolak belakang dengan public speaking seperti pengalaman pribadi saya kemarin ketika saya mendapatkan amanah untuk bersambutan di organisasi saya sudah menyiapkannya matang-matang seperti berlatih bagaimana gaya bahasa saya bagaimana bahasa saya maksud saya tadi gaya tubuh ini adalah salah satu kekurangan saya yaitu ngomongnya masih yang saya tanyakan tadi poin utama yaitu apa yang harus kita tanamkan di mindset kita ketika kita mau berbagi speaking yang tadinya lancar-lancar saja yakin-yakin saja yang pd-pd saja ketika mendekati waktu saya naik ke atas panggung untuk menyampaikan beberapa opti nah disitu dari contoh lima opsi yang saya bawakan cuman tiga opsi yang saya bicarakan dari dua opsi tadi hilang atau lupa ya Alhamdulillah tidak boleh sepenuhnya terima kasih Mas Andika tadi pertanyaannya untuk Bu Okta atau Kak Mahia mungkin atau untuk keduanya keduanya juga bisa tapi tadi Bu Okta sudah mungkin saya bertanya kepada Kak Mahia oke baik silahkan Kak Mahia bisa menjawab pertanyaan dari Kak Andika Dwi oke baik tapi nanti bisa ditambahkan juga oleh Bu Okta ya jadi yang saya ketahui begitu ya tentang introvert sebenarnya kalau kita melihat kembali ke bagaimana si introvert dan definisi introvert itu bukan orang yang takut bukan orang yang pemalu juga tetapi introvert itu orang yang cenderung dia lebih banyak menghabiskan waktu sendiri ya sendiri tapi dalam artian tidak bisa bersosialisasi gitu tidak bisa bersosialisasi kenapa karena public speaking seperti yang dijelaskan oleh Bu Okta dan juga saya juga tadi ya itu lebih ke skill lebih ke bagaimana kita belajar bukan bakat aja gitu nah banyak orang yang extrovert dia bisa ngomong kasar sama temen-temennya dia suka nongkrong dia banyak temennya tetapi ketika dia pidato di depan ketika dia di wawancara itu dia juga gemeteran dia juga lupa blank kenapa? karena kurangnya persiapan nah persiapan disini tidak cukup satu malam dua malam tapi pembiasaan yang biasa kita sebut dengan jam terbang nah terkait dengan introvert pun juga demikian introvert itu cenderung hal-hal yang sifatnya pribadi ibaratnya introvert itu tidak gampang curhat introvert itu tidak gampang main nongkrong introvert itu tidak gampang mengeluh gitu kan karena dia lebih banyak mengamati lebih banyak belajar nah tetapi itu tidak menghalangi dia sebagai public speaker asalkan pertama dia sudah memiliki konsep punya script yang kedua dia sudah berlatih berlatihnya ya pastinya tidak jangka pendek waktu juga berapa lama saya berapa lama begitu kan ya begitu jadi gitu jadi lebih ke bagaimana kita tetap mempersiapkan diri dilatih lagi jangan satu malam dua malam ya gitu bahkan ini saja juga perlu dipersiapkan gitu terus kalau saya boleh ceritain aduh waktunya udah mepet sedikit ya saya dulu selama tiga tahun itu tidak hanya menjadi introvert saja tetapi saya menjadi antisosial saya tidak punya teman satupun di kelas tiga tahun sekolah jadi saya kemana-mana selalu sendiri berangkat pulang sendiri di kelas sendiri tidak pernah pinjem teman saya tidak pernah bertanya kepada guru sekalipun karena saya gak berani saya tidak pernah gabung di kelompok itu hanya sebagai yang ngetik aja saya gak pernah ngomong saya waktu itu tidak masuk di mana namanya tidak masuk di organisasi apapun saya tidak ikut lomba dan tidak pernah dipertimbangkan dalam hal apapun karena saya mulai bicara aja gak bisa saya hanya bisa nangis 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 akhirnya saya waktu itu yaudah untuk sementara ini saya gak berteman dulu saya belajar saya belajar baca banyak saya baca buku waktu itu satu tahun saya habiskan 50 buku itu hatam dari awal sampai akhir habis itu saya latih bicara saya rekam saya rekam tapi gak saya posting saya rekam dulu saya dengarkan saya koneksi lagi saya rekam lagi sampai saya itu memberanikan diri ikut lomba puisi untuk pertama kali habis lomba puisi baru saya ikut lomba MC jadi ikut lomba waktu itu barulah di sana saya punya teman nah di sanalah saya menjadi berani bicara seperti ini jadi latihan lagi ya mas begitu mungkin waktu menambah baik terima kasih banyak Mbak Mahia keren banget ya ini apa panitiannya jadi Mbak Mahia ternyata orang introvert juga terus mungkin mas dan mbak sempat ngeliat saya di City Guide FM jadi saya sempat jadi anak bullying jadi ada buku saya juga jadi disitu saya cerita gimana ceritanya seorang anak yang dibully gitu kan akhirnya jadi seperti saat ini mungkin seperti Mbak Mahia juga mau ini takut salah dan sebagainya ketika di depan tadi mas adika juga bilang bibet bu beberapa poin tiba-tiba hilang blank entah lupa atau gimana yang jelas nggak tersampaikan jadi memang semua itu butuh yang namanya proses satu yang kedua semua orang kalau di awal kalau tadi saya baca di chat juga kata guru saya ada yang mengatakan anggap aja sendirian dan nggak ada orang atau anggap aja semua monyet dan ternyata itu nggak berlaku juga ada yang bilang lihat jidatnya aja ternyata juga nggak ngaruh jadi kenyamanan itu adalah muncul dari diri kita sendiri satu dua ketika kita matang dalam konsep terkait misalkan mas Andika nih mau menyampaikan sesuatu dan mas Andika sudah membaca itu berulang-ulang satu membuat catatan poin-poin terus kemudian speech depan kaca itu yang sering saya lakukan dulu terus direkam kayak Mbak Mahia juga walaupun nggak di post oke setelah itu ketika kita berada di luar seperti ini misalkan saya nih isi materi di sini materi di sini akhirnya biasa kenapa karena jam terbang karena sudah terbiasa oke semua orang bisa karena terbiasa mas Andika jadi jangan khawatir saya yakin nggak hanya mas Andika tapi semua mas dan Mbak yang ada di sini pasti semua bisa oke baik dari introvert extrovert itu nggak akan menutup diri kalian selama kalian mau untuk belajar selama kalian mau untuk melangkah selama kalian mau untuk berubah pasti itu bisa jadi dulu kalau misalkan saya sebelum ikut kompetisi juga jadi waktu itu seriosa di pekan seni regional Jawa Timur dan juga nasional sama Mbak Mahia waduh kita juga anak lomba jaman kuliah jadi saya dulu itu kalau nyanyi awal audisi saya nggak berani langsung di depan orang nggak tau nggak saya di pojokan gitu kan sambil dengerin handphone dengerin lagunya doang karena dari SMA sempat malam pembulian yang sangat luar biasa SMP SMA itu jadi saya ketika nyanyi itu takut banget takut dihujat sama orang jadi saya nyanyi berani waktu kuliah awal-awal saya nyanyi di pojokan ngadep dinding dan saya nyanyi keras oke dari situ ternyata banyak yang apresiasi oke banyak yang eh bisa kok bisa kok dan ingat circle kita kalau misalkan tadi ada yang tanya gimana mengembangun circle itu juga akan ini ya saya jawab juga langsung jadi ketika kita masuk disitu ketika kita ketemu sama orang yang tepat dimana kita bisa saling sharing saling meringankan beban saling dukung satu sama lain dalam hal baik loh ya jangan aku mau bunuh diri aja nih oke semua di dukung enggak tapi orang yang selalu mengingatkan kita dalam hal kebaikan dan sebagainya insya Allah akan memberikan kebaikan juga ke kita gitu mas Andika jadi ingat kalau misalkan ke depan saya grogi kasarnya buat ketika di kelas ketika kalian dimuka presentasi sama dosen oke buatlah itu sebaik mungkin penampilan kalian itu juga melatih kalian untuk bisa tampil ketika nanti bekerja presentasi dalam pekerjaan dalam dunia sosial itu akan mendukung tempat kalian belajar adalah di kelas kalian walaupun online itu juga gak menutup kalau misalkan mas dan mbak bu saya mau ini nih tapi saya sungkan oke jadi beberapa duta febi yang ada ada yang dijadikan MC ini mbak mahiya saya cerita ya sedikit mungkin 2 menit ketika dijadikan MC mereka pada gini bu saya mengundurkan diri udah saya gak bisa udah saya mengundurkan diri saya gak biasa oke semua mayoritas mahasiswa 80% itu seperti itu apa yang saya lakukan gini loh mas dan mbak saya dan juga mas dan mbak sama oke ayo kita latihan bareng kalau ada kendala ayo kita selesaiin bareng ayo kita latihan bareng kalau mas dan mbak gak salah gak apa-apa saya disebelahnya mas dan mbak kalau salah saya ada disebelah gak apa-apa dari situ mereka akhirnya apa sekarang ya saya lihat postingan di instagramnya sudah jadi MC juga terus saya juga seneng dong alhamdulillah ya akhirnya ada jalan rezeki juga karena orang rezekinya juga gak bakal kemana jadi saya yakin mas Andika dan teman-teman yang hadir bisa semua saya sopan terima kasih banyak mbak mah ya mbak Alvina saya kembalikan kepada moderator baik terima kasih Bu Okta Kak Mahya dan Kak Andika sudah menyampaikan pertanyaannya tadi ini tadi Kak Andika dari mana ya Kak Gandusari dari SMK Satung Leggo tapi kemarin saya mengisi instansi dari DKC Kecampatan Gandusari mantap mantap dari SMK N Satung Leggo Blitar ya keren keren masih SMK sudah berani tanya siap-siap terima kasih Kak Andika sama-sama baik rekan-rekan karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 tepat eh 11 lebih 5 menit teman-teman jadi kita akan mengakhiri webinar public speaking kita pada hari ini nah sebelum saya akhiri Monggo dari Ibu Okta dan Mbak Mahya memberikan kalimat penutup untuk webinar kita pada hari ini Monggo dari Ibu Okta dulu dimulai lalu dilanjutkan oleh Mbak Mahya oke baik terima kasih banyak Mbak Alkira untuk waktunya saya sangat apresiasi banget untuk kelompok ini aplos dong untuk kelompok dan tim oke sekali lagi terima kasih banyak untuk Mbak Mahya juga aplos untuk Mbak Mahya ya Mas dan Mbak keren banget walaupun siswa gitu ya tapi kita kayaknya mirip deh Mbak ya sama-sama mudahnya pembelaan ya oke jadi Mas dan Mbak jangan khawatir ya kalau misalkan public speaking kadang menjadi momok bagi semua orang banyak jadi momok dan selama kita mau selama kita mau berlatih dan itu tidak akan menjadi halangan dan ingat belajar bisa dari siapapun kapanpun dan dimanapun oke jadi sekali lagi jangan hanya berlatih di depan tapi juga besarkan telinga seluas-luasnya karena dari mendengar kita akan mempunyai banyak sekali ilmu yang bisa kita sampaikan kepada orang lain oke dan semoga bermanfaat dan saya mohon maaf apabila banyak kesalahan kata ataupun ada yang salah kata yang menyinggung saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga apa yang saya sampaikan apa yang Mbak Maki sampaikan bisa bermanfaat untuk Mas dan Mbak saya yakin ternyata ada dari Asamka juga saya appreciate sekalian untuk Mas Andika udah keren banget saya kira tadi udah mahasiswa mana gitu ya oke terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya sampaikan saya kembalikan kepada Mbak Afin terima kasih Bu Okta mau gue untuk kalimat penutupnya saya tuh kalau sudah sama Bu Okta tuh sudah speechless sudah speechless oke makanya gini aja ya kalau mau bernilai yuk mulai terima kasih terima kasih Mbak Mahia Bu Okta untuk kalimat penutupnya untuk terakhir sebelum kita tutup kita sesi foto bersama dulu ya mongga teman-teman semuanya bisa on cam kita foto bersama dulu ada tiga slide jadi teman-teman udah bisa mulai on cam yuk pasang pose terbaiknya wajah terganteng tercantiknya oke sudah on cam semua dibenerin dulu yang pakai jilbab biar tambah cantik gitu ya teman-teman yang rambutnya mungkin masih berantakan bisa dibenerin dulu oke sudah siap oke slide satu kita mulai satu dua tiga oke lanjut ke slide dua siap slide dua oke satu dua tiga oke tunggu sebentar untuk slide yang tiga yang terakhir satu dua tiga baik terima kasih rekan-rekan semua sudah ikut webinar public speaking pada siang hari ini dari pagi sampai siang kita udah belajar bareng udah dapet ilmu banyak sekali dari Bu Okta dan Kak Mahia Tulkia ini teman-teman nanti bisa langsung meng-follow ya akun sesama medianya Kak Mahia sama Bu Okta ini nanti ya kita bisa belajar bareng oke oke terima kasih perlu saya sampaikan untuk sertifikat dari webinar ini nanti akan kami kirimkan ke email pribadi teman-teman jadi mohon diisi presensinya terlebih dahulu agar kita bisa mengirimkan sertifikat ke emailnya teman-teman nanti ditunggu paling lama satu minggu dari perlaksanaan hari ini baik teman-teman itu webinar pada pagi hari ini hingga siang yang udah mulai panas ini dari webinar ini tadi dari dua pemateri yang mengaparkan materinya bisa saya tarik beberapa kesimpulan bahwasannya public speaking tidak terletas dari komunikasi yang baik jadi asal-asal kemampuan komunikasi kita untuk bisa upgrade skill public speaking public speaking dan komunikasi sangat berguna untuk menunjang karir dan pekerjaan kita di masa depan serta akan menjadi aset terbaik kita di pekerjaan kita nantinya dan ada lagi tadi yang dari kata-kata dari Mama jika ada kesempatan belajar ambil sekali karena nanti kalau pun ada kesempatan kedua itu rasanya pasti beda tidak akan sama seperti kesempatan yang pertama tadi terus yang dari Bu Okta tadi semua orang bisa karena terbiasa seperti itu terima kasih teman-teman sekalian saya tutup webinar pada siang hari ini terima kasih sudah mau mendengarkan kami semua di sini terima kasih apabila ada kurang lagi yang mau dimaafkan apabila ada salah kata dari saya Mbak Mahya ataupun Ibu Okta mohon maaf yang sebesar-besarnya kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Terima kasih Mbak Mahya terima kasih Mbak Elvina terima kasih Ibu Sawi-sawi Sampai jumpa di video